Wang Chen sama sekali tidak ingin mati. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Ini adalah pilihan terakhir Wang Chen. Peti mati bisa menyegel naga dosa, tapi bisa mengintimidasi dunia. Ini adalah peti mati naga penyegel. Setelah peti mati naga penyegel dibuka, siapa di dunia ini yang bisa tetap tidak terluka? Wang Chen tidak bisa, dan pria berjubah merah tentu saja juga tidak bisa. Awalnya, Wang Chen ingin menyimpan metode ini untuk masa depan. Namun, dia terpaksa melakukannya sekarang. Wang Chen sangat jelas bahwa setelah waktu ini, akan sangat sulit untuk menggunakan peti mati naga penyegel lagi. Dia tidak mempunyai kekuatan itu. Jika dia terpaksa membuka peti mati naga penyegel hari ini, itu akan menjadi akhir selamanya. Bahkan jika lawan terpaksa mundur, peti mati naga penyegel tidak dapat digunakan lagi. Hal ini terlalu mendominasi. Itu bukanlah sepotong permen di sampingnya, juga bukan pedang sembarangan yang bisa dia gunakan kapanpun dia mau. Kali ini, Wang Chen harus membayar harga yang menyakitkan untuk menggunakannya. Akan sangat sulit untuk menyegel peti mati naga penyegel lagi. Terlebih lagi, saat dia menggunakannya lagi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyegelnya. Kesempatan ini sangat berharga. Sayangnya, dalam menghadapi kehidupan, hal itu menjadi tidak berharga. Kamu kejam. Di depan cibiran Wang Chen, di bawah pencegahan peti mati naga penyegel, akhirnya, pria berjubah merah itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tidak senang. Saat menghadapi kematian, semua orang akan menjadi kejam. Wang Chen tersenyum. Senyumannya begitu cerah, begitu bahagia. Kamu menang. Hari ini, saya mengaku kalah. Kesunyian. Setelah keheningan, muncullah kata-kata gila. Pria berjubah merah itu menatap Wang Chen seperti serigala lapar, ini satu-satunya saat. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan membunuhmu. Nada suara pria berjubah merah itu sangat tegas. Mangsanya sudah ada di tangannya, tapi kini dia harus menyerah. Perasaan ini sangat buruk. Apalagi di bawah ancaman mangsanya, dia harus menyerah. Perasaan ini bahkan lebih buruk lagi. He he, lain kali, Anda tidak punya kesempatan. Mata Wang Chen berkedip. Akan ada, peti matimu ini menyegel sesuatu yang sangat kuat. Kali ini, Anda akan membayar mahal. Tidak akan ada waktu berikutnya. Pria itu tersenyum percaya diri. Seberapa kuatkah sesuatu yang bisa membuatnya mundur? Nyatanya, aura itu saja sudah cukup membuatnya gemetar. Betapa menantangnya hal seperti itu. Jika Wang Chen bisa menggunakannya sekali, bisakah dia menggunakannya untuk kedua kalinya? Jika itu masalahnya, bukankah dia tidak terkalahkan dan menantang surga? Hal seperti itu tidak ada. Pria berjubah merah masih percaya pada surga. Surga itu adil. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Tidak mungkin ada orang yang menentang langit. Langit juga memiliki martabatnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injaknya seperti ini. Mari kita coba. Wang Chen tersenyum santai. Hah. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria berjubah merah itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengubah amarahnya menjadi dengusan dingin. Siapa yang bisa melakukan apa saja terhadap yang lain? Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa berbalik dan pergi. Dengan kilatan cahaya, jubah merahnya berkibar, dan dia perlahan menghilang dari pandangan. Setelah memastikan bahwa pria berjubah merah telah pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Wajahnya pucat. Engah. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Tubuh Wang Chen sangat lemah. Kali ini, dia sendiri telah melukai dirinya sendiri dengan serius. Peti mati naga penyegel ini adalah pedang yang tajam. Ia bisa menghadapi musuh, tapi bisa juga menangani dirinya sendiri. Untuk membunuh seribu musuh, seseorang akan menderita delapan ratus korban jiwa. Hal ini tidak bagus. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu. Peti mati naga penyegel akan kehilangan kendali. Dia harus menyegelnya ke dunia Kiankun sesegera mungkin. Luka di tubuhnya juga sangat serius, dan dia harus segera pulih. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan hidup lama. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengambil kuali langit dan bumi dan peti mati naga penyegel dan melarikan diri ke kejauhan. Ini adalah gua karas bawah tanah alami. Wang Chen beruntung menemukan tempat seperti itu. Itu sangat tersembunyi dan spektakuler. Itu bahkan lebih rumit lagi. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Pada saat ini, di sudut gelap gua karas bawah tanah, Wang Chen dengan cepat mencubit jimat satu demi satu. Terlepas dari cipratan darah dan gemetarnya tubuhnya, dia dengan paksa menekan peti mati naga penyegel ke dalam kuali langit dan bumi lagi. Kuali langit dan bumi sepertinya telah melebihi bebannya, terus-menerus bergetar dan bergetar. Pada akhirnya, keadaan menjadi tenang. Bagaimana kuali langit dan bumi bisa menjadi benda biasa? Sayangnya, dimanakah pintu paling misterius yang dibicarakan oleh Raja Pengobatan? Jika pintu itu tidak bisa dibuka, kuali langit dan bumi tidak akan bisa mencapai puncaknya. Namun, semua ini bukanlah hal yang perlu dipedulikan Wang Chen sekarang. Menyingkirkan kuali langit dan bumi, mata Wang Chen redup. Tubuhnya gemetar, dan luka-lukanya menjadi serius hingga tidak bisa kembali lagi. Jika jiwa ilahinya tidak cukup kuat, jika tubuh fisiknya tidak begitu kuat, Wang Chen akan pingsan saat ini. Musuh tidak perlu membunuhnya, dia akan mati dulu. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mencoba menekan perasaan pingsan, dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, lukanya tidak ringan. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Dunia yang gelap gulita sekali lagi menjadi sunyi. Wang Chen juga mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Tempering tubuh bintang, keterampilan naga kekaisaran. Ini adalah metode terbaik Wang Chen saat ini. Aura yang sangat kuat, apa yang baru saja terjadi? Saat Wang Chen berkultivasi di dunia bawah tanah, hutan ini ditakdirkan untuk bergejolak. Munculnya peti mati naga penyegel, aura kuat itu, menyapu ribuan meter. Banyak orang merasakan aura ini. Namun, mereka takut dan tidak mendekat. Mereka tidak hanya takut pada pemilik aura kuat itu, tapi mereka juga takut pada lawan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melihat ke arah itu dan bergumam sendiri. Saat ini, tidak ada yang mau mengambil risiko. Saat ini, tidak ada seorang pun yang rela mati. Tidak ada yang mau mengambil risiko apapun. Namun, saat semua orang terintimidasi oleh aura itu, aura itu dengan cepat menghilang tanpa jejak. Bahkan tidak meninggalkan jejak. Ini membingungkan. Kenapa tiba-tiba menghilang? Apakah itu tidak muncul? Siapa ini? Apa itu? Mereka mengerutkan kening. Seorang pria muda berjubah panjang mengerucutkan bibirnya dan merenung. Mata seorang pria paruh baya berkedip. Aura seorang lelaki tua meletus. Ada juga seorang anak yang cuek dan cuek. Semua ini terjadi pada hari ini. Hingga hari ini, pembantaian masih berlangsung. Sepuluh hari. Kali ini, Wang Chen membutuhkan total sepuluh hari untuk membuka matanya. Di gua bawah tanah, Wang Chen sangat tenang. Dalam tiga hari, dia mengandalkan star body tempering dan star guts hand untuk memulihkan tubuhnya. Dalam satu hari, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Kali ini, Wang Chen membutuhkan empat hari untuk pulih dari lukanya. Ada pun enam hari tersisa. Wang Chen menggunakan semuanya untuk memurnikan energi benih. Dari, energi yang dijarah dari sisi serau telah sepenuhnya disempurnakan oleh Wang Chen dalam enam hari terakhir. Saat energi ini diserap, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan wadah jiwanya telah tumbuh lebih dari sedikit. Ini merupakan kemajuan besar, dan juga lompatan besar. Huuh. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen perlahan berdiri. Huuhuhu. Saat dia berdiri, hembusan angin bertiup di gua bawah tanah. Itu bukanlah gelombang yang mengamuk, tapi itu jelas merupakan arus bawah yang bergejolak. Kekuatan Wang Chen meningkat. Pure yang tahap tujuh, setengah langkah maju. Dekat dengan pure yang tahap delapan. Jubah merah, siapa kamu? Tunggu aku, ku harap kamu tidak mati sebelum aku bisa membunuhmu. Dengan tatapan dingin, Wang Chen melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, harganya tidak sedikit. Kali ini, dia dikelilingi oleh bahaya. Kali ini, dia merangkak kembali dari ambang kematian. Harganya sangat besar. Tapi dia masih hidup. Sejak dia masih hidup, dia harus membalas dendam. Wang Chen bukanlah orang baik, dia tidak bisa melepaskan segalanya. Tentu saja dia tidak bisa melepaskan kebencian ini. Pria berjubah merah itu membuat Wang Chen ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin tidak seperti sebelumnya. Saya harus terus menjarah. Ini ditakdirkan menjadi jalan berdarah. Dalam setahun, benihnya harus distimulasi. Saya juga harus hidup. Menyipitkan matanya, Wang Chen menghitung dalam hatinya sekali lagi. Dia telah membayar mahal atas kecerobohannya terakhir kali. Kali ini, dia akan lebih berhati-hati. Di mana dia harus memulai, metode apa yang harus dia gunakan untuk bertarung. Wang Chen menganalisisnya satu per satu. Sekarang, harta karun di tangannya, kekuatannya saat ini, dan metodenya saat ini. Wang Chen harus menemukan cara terbaik untuk bertarung, cara terbaik untuk menghadapi musuh. Hanya dengan melakukan hal ini, dia dapat mengurangi risikonya seminimal mungkin. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Kesunyian. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen terdiam tanpa akhir. Keheningan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Singkatnya, itu berlangsung sangat, sangat lama. Akhirnya, sehari kemudian, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Senyuman ini seperti matahari musim dingin, menghangatkan hati orang-orang. Betapa menyenangkannya hidup. Berjalan keluar dari gua kares bawah tanah dan melihat dunia, Wang Chen tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Senyum seperti bunga. Betapa menyenangkannya hidup. Empat kata sederhana, satu kalimat sederhana, tetapi saat ini, ia berbicara tentang banyak hal. Inilah hati Wang Chen. Betapa menyenangkannya hidup. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Dan hanya dengan hidup barulah ada harapan. Suara mendesing. Senyuman itu sepertinya masih mekar. Namun, saat angin sepoi-sepoi bertiup, sosok Wang Chen telah menghilang dari dunia ini. Perburuannya, pada saat ini, dimulai lagi. Namun, kali ini, dia ditakdirkan untuk lebih berhati-hati dan lebih gila dari sebelumnya. Di gua kares bawah tanah, Wang Chen, yang telah terlahir kembali, sekali lagi terbunuh dalam perjalanannya ke dunia yang dipenuhi lautan darah. Dia belum menimbulkan badai. Dan di dunia ini, badai sudah lama terjadi. Sudah lebih dari sebulan sejak dia memasuki dunia ini. Dalam satu bulan ini, pembantaian telah menyebar luas. Dalam waktu singkat sebulan, lebih dari 20 orang kehilangan nyawa. Di antara mereka, masing-masing adalah ahli suatu daerah. Bahkan di medan perang, masing-masing dari mereka adalah ahli suatu wilayah. Hilangnya lebih dari 20 orang bisa dikatakan sangat mengejutkan. Pada saat ini, di pinggiran hutan, di padang rumput yang luas, pertempuran perlahan-lahan berakhir. Darah berceceran. Di tanah, seorang pria dengan darah di sudut mulutnya tampak pucat. Luka mengerikan muncul di dadanya. Darah muncrat. Itu benar. Itu muncrat, bukan mengalir. Cederanya sangat serius. Di depan pria ini, ada seorang lelaki tua dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Energi benihmu, aku menginginkannya. Dan kepalamu, aku juga menginginkannya. Jangan khawatir, aku akan menyatukan kepalamu dengan kepala Wang Chen. Perasaan itu sangat bagus. Senyuman di sudut mulut lelaki tua itu terlihat sangat berdarah saat ini. 2562. Kau ingin kepalanya? Anda tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan itu. Ketika lelaki tua itu mendekati lelaki itu, sebuah suara lembut terdengar tepat ketika pedang di tangannya akan jatuh dan kepala lelaki itu akan jatuh ke tanah. Kedengarannya seperti berada tepat di samping telinganya, namun terasa seperti jauh. Siapa di sana? Suara yang tiba-tiba itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Lelaki tua itu, yang kokoh seperti gunung, berkeringat dingin. Orang tua itu melompat dan dengan tegas menyerah untuk membunuh pria di depannya. Dia terbang 100 meter jauhnya dan melihat kekejauhan dengan hati-hati. Di sana berdiri seorang pria berjubah putih. Rambut panjang dan jubahnya menari-nari tertiup angin. Segalanya tampak begitu biasa, seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan sekitar. Auranya sulit dideteksi. Namun, semakin parah, semakin menakutkan. Orang tua itu mengerutkan kening dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Pria berjubah putih tidak tergerak oleh pria tua yang gugup itu. Dia tersenyum sambil menatap pria di depannya. Saudaraku, aku di sini. Itu adalah kalimat sederhana, tapi menggemparkan dunia. Xiao Chen, kamu di sini. Mendengar kata-kata pria berjubah putih, pria berlumuran darah di tanah menyeka darah di sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman bodoh. Dia tidak terlihat seperti baru saja kembali dari ambang kematian. Seolah-olah semuanya begitu santai dan alami. Dia adalah Wang Yan dan Wang Chen. Sepasang saudara naga dan harimau ini telah bersatu kembali di sini. Namun, tidak seperti sebelumnya, Wang Yanlah yang terluka parah kali ini, dan Wang Chen tampaknya meringankan situasi tersebut. Dibandingkan sebelumnya, perannya telah terbalik. Saya baik-baik saja. Saat Wang Yan tersenyum, Wang Chen berjalan perlahan ke sisi Wang Yan. Ada sedikit rasa sakit hati di matanya. Kakak laki-lakinya ini selalu keras kepala. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui penderitaan Wang Yan selama ini? Saat itu, ketika dia masih muda, Wang Yan sangat menderita. Karena dia adalah anak sapi keluarga. Keberadaannya sepertinya hanya untuk Wang Chen. Dia bisa mati, tapi Wang Chen tidak bisa. Sepertinya ini adalah misinya. Sama seperti malam bersalju itu, malam keluarga Wang hancur. Kata-kata terakhir ayah. Pemuda ini, yang namanya telah mengguncang seluruh kerajaan Tian Feng pada saat itu, menganggup tegas dengan air mata berlinang. Dia bisa mati, tapi saudaranya harus pergi. Wang Chen tidak akan pernah melupakan malam itu. Dan setelah itu, meskipun bakat Wang Yan luar biasa, berapa banyak orang yang tahu seberapa besar pengorbanannya selama ini. Wang Chen tumbuh dengan sangat cepat, begitu pula Wang Yan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melindungi Wang Chen? Dia tidak akan pernah melupakan sumpah itu. Oleh karena itu, Wang Yan mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik. Dia ingin berada di depan Wang Chen. Hanya dengan cara ini dia bisa membuka jalan menuju surga bagi Wang Chen. Bahkan saat menghadapi kematian, dia akan selalu tersenyum seperti itu. Sama seperti sekarang. Melihat penampilan Wang Yan, Wang Chen merasa sedikit masam di hatinya. Di masa depan, aku akan melindungimu. Ini adalah kata-kata Wang Chen. Mereka tampak sombong, tapi ada juga sentuhan kelembutan. Ini adalah cinta keluarga. Dua saudara lelaki seumur hidup. Tidak, di masa depan, saya masih bisa berada di depan Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan menyeringai bodoh. Gigi putihnya sangat mempesona saat ini. Tertinggal. Masih tertinggal. Bakat luar biasa. Wang Yan tahu bahwa di hadapan Wang Chen, bakatnya tidak luar biasa. Dia selalu sangat jelas bahwa suatu hari, Wang Chen akan melampauinya. Namun, ketika harinya tiba, Wang Yan mau tidak mau merasa sedikit tidak mau. Dia tidak akan menjadi beban bagi Wang Chen. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi pedang paling kuat di tangan Wang Chen. Sekarang, sepertinya dia akan mengingkari janjinya. Tidak. Sumpahnya tidak akan hancur. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia tertinggal, dia akan melampauinya. Jadi bagaimana jika dia meninggal? Karena Wang Yan sangat jelas bahwa dia hidup untuk sumpah ini. Pada saat ini, Wang Yan mengepalkan tangannya dan sepertinya punya ide. Dia diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Yan dan merasakan mata keras kepala Wang Yan, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Haruskah aku membunuhnya? Wang Chen memandang lelaki tua di kejauhan dan bertanya dengan lembut. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya memandang lelaki tua itu dengan serius. Dia sangat kuat. Sekali lagi berkultivasi, matahari murni tahap sembilan. Kekuatan seperti itu cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Sayangnya, dia bertemu Wang Chen. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Wang Chen tidak ingin dia pergi hari ini. Karena dia tidak mau, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melakukannya. Kalau tidak, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Baiklah, kamu bunuh dia. Wang Yan terdiam sejenak dan menganggup dengan berat. Sekarang bukan waktunya menyerang tembok kota. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, Wang Yan pasti sudah mati sekarang. Namun, itu akan membuatnya sangat enggan. Untuk saat ini, dia hanya bisa membiarkan Wang Chen mengambil langkah maju untuk saat ini. Hidup sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Jadi bagaimana jika dia menikmati pertempuran? Wang Yan tersenyum. Dia perlahan berjalan ke tempat terdekat dan duduk di atas batu besar seolah menunggu dimulainya pertunjukan besar. Melihat Wang Yan terhuyung pergi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan membunuhmu. Wang Chen menatap lelaki tua di kejauhan. Seseorang dari Aliansi Sembilan Kota. Wang Chen mengenal orang tua ini. Karena itu, lelaki tua itu juga mengenal Wang Yan. Wang Chen adalah orang yang ingin dibunuh oleh Aliansi Sembilan Kota. Begitu pula Wang Yan. Namun, pengejaran Wang Chen lebih gila, sedangkan pengejaran Wang Yan sedikit lebih sederhana. Lagi pula, di belakang Aliansi Sembilan Kota berdiri Gunung Sainte. Gunung Sainte tahu betul siapa ancaman yang lebih besar. Mereka juga tahu siapa yang akan melangkah lebih jauh antara Wang Yan dan Wang Chen. Tentu saja, orang yang melangkah lebih jauh harus dibunuh. Dia harus dibunuh dulu. Wang Chen adalah orang itu. Anda, waktu yang tepat, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu sangat marah hingga dia tertawa. Tawanya sangat dingin. Kalau begitu ayo kita bunuh. Melihat lelaki tua yang mencibir itu, Wang Chen menyipitkan matanya. Pergi. Saat berikutnya, dengan lambayan tangannya, segel langit empat sisi adalah yang pertama dilepaskan. Ledakan. Segel langit bergulung, dan awan gelap menutupi langit. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Segel langit empat sisi berubah menjadi gunung besar dan menekannya. Pada saat segel langit empat sisi ditekan, lelaki tua itu tidak berhenti. Dia bukan tipe orang yang suka menunggu. Karena dia ingin membunuh, dia akan menyerang terlebih dahulu. Saat segel langit empat sisi dilepaskan, lelaki tua itu menyerang Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Sepertinya dia ingin membunuh Wang Chen di hadapan segel langit empat sisi. Sangat tidak sabar, ini tidak bagus. Melihat lelaki tua itu bergegas mendekat, mulut Wang Chen membentuk senyuman mengejek. Saat itu, dia bisa membunuh orang-orang dari aliansi sembilan kota di belakang tiga gunung, dan dia masih bisa melakukannya hari ini. Jika pemimpin aliansi sembilan kota, seorang pria yang bahkan Wang Chen tidak bisa melihatnya, muncul, Wang Chen mungkin takut. Tapi orang tua ini tidak cukup. Keputusan surgawi. Melihat lelaki tua itu hendak menghubunginya, Wang Chen mengeluarkan dekret surgawi. Begitu keputusan surgawi muncul, angin dan awan melonjak. Roh pahlawan abadi yang sudah terlalu lama terdiam muncul. Naga dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat berikutnya, dua gelombang energi menyerang lelaki tua itu dengan ganas. Ledakan. Dalam sekejap, tanah menjadi rata. Seluruh bumi bergetar. Angin kencang bertiup, dan bintang-bintang meredup. Seolah-olah dunia berakhir dalam sekejap. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah kembali ke era abadi, atau era kuno yang tak terbatas. Singkatnya, momentumnya luar biasa dan menakutkan. Raungannya tidak ada habisnya, seolah ribuan tentara dan kuda sedang bertempur. Ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang luar biasa. Wang Chen menyerang dengan sekuat tenaga, dan lelaki tua itu bertahan dengan sekuat tenaga. Wang Chen menggunakan segala kemampuannya, dan lelaki tua itu juga tidak menahan diri. Kedua belah pihak bertarung, satu menyerang dan satu bertahan. Namun, lelaki tua itu sepertinya meremehkan kekuatan Wang Chen, dan untuk sesaat, dia terpaksa mundur. Namun, Wang Chen tidak menyangka kekuatan lelaki tua itu begitu kuat. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, jika dia tidak berkultifasi kembali ke peringkat sembilan yang murni, Wang Chen hampir bisa membunuhnya dalam sekejap. Karena dia telah melangkah ke puncak peringkat tujuh yang murni, dan karena kekuatan tempurnya menantang surga dan tidak normal. Namun, melawan seorang penggarap ulang. Seorang lelaki tua yang memahami kekuatan tingkat keempat dari lima elemen. Keuntungan Wang Chen telah hilang. Faktanya, jika bukan karena serangan sengit tersebut, Wang Chen mungkin sudah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Satu langkah lebih maju, dan dia akan selalu unggul. Yang ingin dilakukan Wang Chen adalah menghancurkan musuh dengan momentum petir. Segel surgawi empat sisi dikeluarkan, begitu pula token surgawi. Dengan munculnya roh pahlawan purba, token 10 ribu hantu secara alami tidak bisa tinggal diam. Melihat hantu yang menari, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan labu pembunuh dewa. Dia tahu bahwa untuk membunuh orang ini, bahkan jika dia mengeluarkan labu pembunuh matahari, itu akan sangat sulit. Orang tua yang tidak mati adalah pencuri. Pencuri tua ini sangat jahat. Wang Chen hanya takut pertempuran ini akan berlangsung terlalu lama. Karena angin yang terlalu kencang pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini Wang Chen tidak berani gegabuh. Terakhir kali, dia mengeluarkan kartu truf dan alat penyelamat nyawanya, dan baru kemudian dia melarikan diri secara kebetulan. Kali ini, Wang Chen tidak ingin melihat situasi seperti itu. Karena masih ada Wang Yan. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Memanfaatkan pengepungan token surgawi, token 10.000 hantu, dan segel surgawi empat sisi, Wang Chen menghancurkan dua keping batu asal ilahi dalam satu tarikan napas dan mengeluarkan labu pembunuh dewa. Meskipun dia tahu ini hanya membuang-buang waktu, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukannya. Hanya dengan begitu akan ada harapan untuk membunuh pencuri tua ini. Wuss! Awan hitam melonjak. Dengan kemunculan labu pembunuh dewa, langit tiba-tiba bergulung dan menjadi suram. Tampaknya suasananya sangat suram. Energi dalam jumlah tak terbatas sedang berkumpul. Mata Wang Chen menjadi serius. Pupil matanya sedikit mengecil. Melihat segel surgawi empat sisi dikirim terbang, melihat 10.000 hantu dipaksa mundur, melihat roh pahlawan primordial dikalahkan langkah demi langkah, dia juga melihat token surgawi meredup. Waktunya sangat ketat. Sepertinya waktunya tidak cukup. Huhu, masih ada aku. Dan saat alis Wang Chen terjalin erat, melihat lelaki tua yang hendak bergegas dari jauh, ledakan tawaringan datang pada saat ini. Tanpa mengetahui kapan, Wang Yan berdiri di depan Wang Chen, mengabaikan darah di sekujur tubuhnya, dan melancarkan pukulan. Mengabaikan darah yang muncerat, dia memaksa mundur lelaki tua yang bergegas di depannya. Dia mengulur waktu untuk Wang Chen. Dan waktu yang sedikit ini sudah cukup. Setidaknya, itu sudah cukup bagi Wang Chen. Sinar cahaya hitam ditembakkan di hadapan Wang Chen, dan akhirnya berubah menjadi sinar perak, ditingkatkan menjadi cahaya kemasan. Seolah-olah berasal dari sembilan langit, seolah-olah ditembakkan dari neraka. 2.563 Wajah lelaki tua itu muram. Saat Wang Yan bergerak, dia sepertinya mengetahui hasilnya. Apalagi saat labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen menembakkan aurora, lelaki tua itu sepertinya sudah menerima takdirnya. Aura itu begitu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Wang Chen sangat kuat, Wang Yan sangat kuat. Dia masih bisa menghadapi Wang Yan. Tentu saja, jika bukan karena Wang Chen, Wang Yan pasti sudah mati. Wang Chen sangat kuat, tetapi jika bukan karena Wang Yan, orang tua itu tidak takut. Dia masih bisa melakukan perlawanan. Tapi keduanya bergandengan tangan. Selain menerima takdirnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Lelaki tua itu tersenyum pahit dengan sikap mencela diri sendiri saat melihat aurora yang datang. Sepertinya dia tidak menyangka akan mati di sini. Sepertinya dia tidak menyangka si pemburu pada akhirnya akan menjadi mangsanya. Berengsek. Namun, segera, dia mengeluarkan setegup darah. Dengan ekspresi galak, lelaki tua itu menyerbu menuju aurora emas. Ledakan. Saat berikutnya, lelaki tua itu dan aurora emas bertabrakan dengan keras. Itu seperti Big Bang di alam semesta. Suara yang memekakan telinga itu memekakan telinga. Perbedaannya hanya pada tabrakan ini, yang terciprat adalah darah, dan yang hilang adalah nyawa. Meskipun labu pembunuh dewa nilainya kecil, itu mengejutkan dunia dengan satu gerakan. Setiap saat, labu pembunuh dewa tidak mengecewakan Wang Chen. Apalagi sekarang. Kekuatan Wang Chen tidak jauh berbeda dengan orang tua itu. Terlebih lagi, dia telah menggunakan labu pembunuh dewa. Oleh karena itu, betapapun kecilnya nilai yang dimiliki labu pembunuh dewa, karena digunakan kali ini, musuh tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Sama seperti sekarang, orang tua itu telah terjatuh. Setelah langit penuh hujan darah, lelaki tua yang sekarat itu jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dengan sedikit rasa mencela diri sendiri dan kengganan yang tak ada habisnya. Kamu kalah. Wang Chen berjalan di depan lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Hilang. Orang tua itu mengangguk seolah dia telah menerima takdirnya. Energi benih itu, aku menginginkannya. Anda tidak dapat mengambil kepala kami. Jangan khawatir, kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Banyak orang yang ingin menemani Anda. Tunggu sampai mereka pergi bersama. Wang Chen bertanya dengan lembut. Saat ini, nadanya sangat tenang. Seolah-olah dua orang yang sudah lama saling kenal sedang mengobrol. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Tuan muda belum kembali. Hidupmu adalah miliknya. Kali ini, aku tidak bisa mengambilnya, tapi lain kali, dia akan mengambilnya. Jangan khawatir, saya akan menunggu. Namun, mereka tidak menunggu aliansi sembilan kota kami, tapi untuk Anda. Orang tua itu tersenyum. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Wang Chen bertanya dengan penuh minat. Cobalah. Kata lelaki tua itu dengan tegas. Saat berikutnya, lelaki tua itu tertawa. Tawanya lemah, tapi penuh dengan kegembiraan. Wang Chen juga tersenyum. Namun, ada sedikit keanehan dalam tawanya. Bibir Wang Yan menyeringai. Dia masih memiliki senyum konyol di wajahnya. Masing-masing dari mereka punya pemikirannya sendiri. Kakak, kamu di sini. Setelah tertawa, Wang Chen memandang Wang Yan dan bertanya. Anda di sini. Wang Yan berkata dengan lembut. Namun, tidak ada keraguan. Energi benih itu milik Wang Chen. Orang tua itu dibunuh oleh Wang Chen. Adapun Wang Yan. Mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa dia sudah memiliki energi tiga biji. Pria pendiam ini selalu melakukan hal-hal yang menggemparkan dengan cara yang sederhana. Sama seperti bagaimana dia membunuh dua ahli sebelumnya. Siapa sangka? Baiklah, aku akan melakukannya. Mendengar perkataan Wang Yan, Wang Chen tidak menolak. Dia menganggup dan perlahan berjalan mendekati lelaki tua itu. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan dan menepuk bagian tengah dan tian lelaki tua itu. Aliran energi terintegrasi ke dalam dan tian tengah. Wang Chen tahu semuanya sudah berakhir. Angin berhembus. Dunia kembali damai. Hanya saja ada mayat tambahan. Wang Chen dan Wang Yan berjalan berdampingan menuju kejauhan. Kedua bersaudara itu tidak berpisah kali ini. Apa berikutnya? Wang Chen bertanya. Itu dia. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Baiklah, banyak orang seharusnya mulai bergabung. Namun, langit ini milik keluarga Wang kami. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Keluarga Wang. Wang Yan merenung. Saat berikutnya, dia tersenyum cerah. Waktu berlalu. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pembantaian terjadi di mana-mana. Setelah setengah tahun, hanya tersisa kurang dari seratus orang dari tiga ratus orang semula. Namun, setiap orang dari seratus orang ini adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Mereka semua adalah pakar terkemuka. Mereka semua menginjak mayat musuhnya. Jalan mereka penuh darah. Di hutan lebat, Wang Yan berdiri di sana dengan darah di sekujur tubuhnya, sedikit terengah-engah. Melihat hutan di depannya, mulutnya membentuk senyuman. Saya kembali. Wang Yan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sedang berbicara dengan pria parubaya di sampingnya. Ya, saya kembali. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak itu. Pria parubaya itu tersenyum sambil berpikir. Chen kecil. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Wang Yan mengerutkan kening. Dia akan segera kembali. Wang Yan sangat menantikannya. Ya, benar. Saatnya untuk kembali. Sudah tiga bulan. Anda baru saja memperoleh energi benih ketujuh, dan saya memperoleh energi benih kedelapan. Anak itu sepertinya terjebak pada energi unggulan keempat. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Waktunya tidak banyak lagi. Semakin jauh kita melangkah, akan semakin berbahaya. Semakin jauh kita melangkah, akan semakin sulit. Masih ada jalan yang harus ditempuh. Tanpa kesulitan, dari mana datangnya pasien. Jarang sekali Wang Yan melontarkan pernyataan menggoda seperti itu. Haha. Itu benar. Mendengar kata-kata Wang Yan, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah jeda, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius. Kalian berdua bersaudara sangat mirip. Sepertinya tidak masuk akal, tapi itu membuat Wang Yan terdiam. Kaka Wei, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Yan tiba-tiba bertanya. Kaka Wei. Benar, orang yang berdiri di samping Wang Yan adalah Wei Cheng, yang dikenal Wang Chen saat itu. Empat bulan lalu, yang merupakan bulan kedua setelah mereka memasuki tempat penilaian ini, Wang Chen dan Wang Yan bertemu dengan Wei Cheng yang terluka parah. Mereka bertiga berjalan bersama. Namun, mereka hanya berjalan bersama selama sebulan. Sebulan kemudian, Wang Chen pergi. Dia memilih untuk menyempurnakan klon. Pertempuran menjadi semakin sulit. Pembunuhan itu juga menjadi semakin mengerikan. Wang Chen menyadari kurangnya kekuatannya. Dia harus memiliki klon secepat mungkin. Dia melakukan apa yang dia katakan. Wang Chen dengan tegas menyerahkan manfaat di depannya dan memilih untuk menyempurnakan klon di pengasingan. Dalam tiga bulan berikutnya, Wang Chen pergi. Wang Yan dan Wei Cheng melanjutkan. Keduanya sudah memiliki klon masing-masing. Mereka terus membunuh, menunggu Wang Chen kembali. Dan hari ini, tiga bulan penuh telah berlalu. Apakah Wang Chen siap? Setelah itu, bagaimana mereka harus pergi? Pembunuhan baru-baru ini menjadi semakin mengerikan. Akhir-akhir ini, kesulitan semakin bertambah. Wang Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir di dalam hatinya. Bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Wang Chen. Wang Chen masih kekurangan energi. Dan, ini adalah sebuah masalah. Namun, semakin besar risikonya, semakin besar pula manfaatnya. He he. Sekarang, jika Anda dan saya membunuh satu orang lagi, saya rasa energinya cukup. Manakah dari orang-orang yang tersisa yang tidak memiliki sedikit energi? Itu bukanlah masa lalu. Mereka yang mampu mencapai langkah ini semuanya adalah para ahli. Mereka semua pernah membunuh sebelumnya. Mereka semua telah menjarah energi. Anda dan saya sederhana. Wang Chen, tidak perlu khawatir. Jika beruntung, membunuh satu orang saja sudah cukup. Jika Anda kurang beruntung, membunuh dua lagi sudah cukup. Kombinasi kami tidak dianggap lemah. Wei Cheng bergumam. Itu benar. Saya baru saja mendengar bahwa seseorang telah membuat benihnya berkecambah. Wang Yan bertanya dengan lembut. Kalimat ini membuat sosok Wei Cheng terdiam sejenak. Ya. Setelah sekian lama, Wei Cheng menghela nafas. Beberapa hari yang lalu, situasinya berubah, dan seseorang telah menstimulasi benih tersebut. Artinya seseorang telah memperoleh energi yang cukup untuk membuat benih tersebut berkecambah. Orang seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Setelah benih berkecambah, manfaat yang didapat sungguh tak terbayangkan. Bagaimana sebaiknya orang seperti itu dihadapi? Wei Cheng merasa sedikit khawatir. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Lebih dari satu. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa hari yang lalu, orang pertama menstimulasi benih dan menyebabkan badai. Hari-hari ini, tiga gelombang energi meledak, dan seluruh dunia gemetar. Itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan jiwa yang sangat kuat. Artinya, setidaknya ada empat orang yang menstimulasi benih tersebut dan membuatnya berkecambah. Keempat orang ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Sebab, mereka tidak boleh menghentikan laju pembunuhannya. Ya, lebih dari satu. Kita juga harus bergegas. Alis Wei Cheng semakin berkerut. Satu langkah lebih cepat, setiap langkah lebih cepat. Mereka sudah tertinggal. Jika mereka tidak bergegas, kesenjangan hanya akan semakin besar. Ayo lanjutkan besok. Saya ingin tahu bagaimana kabar Yen Seng Yue. Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Yen Seng Yue. Sebulan yang lalu, mereka bertemu sekali. Mereka menyelamatkan Yen Seng Yue. Namun, Yen Seng Yue menolak bepergian bersama mereka. Sekarang, bagaimana dengan Yen Seng Yue? Wang Yan memiliki keraguan di dalam hatinya. Penerus fin celestial tidaklah sederhana, dan dia tidak bisa memahaminya. Dia berharap dia masih hidup. Jika tidak, jalan Wang Chen akan menjadi kurang berwarna. Dia tidak akan mati. Mari kita lanjutkan besok. Kita harus segera bertemu lagi. Wei Cheng tersenyum. Wei Cheng melihat kekejauhan saat kilatan cahaya melintas di matanya. Pada akhirnya, jalur pembantaian masih harus dilanjutkan. Namun, kali ini, Wei Cheng dan Wang Yan bukan lagi dua orang. Pasalnya, saat fajar di hari mereka hendak berangkat, seseorang keluar dari dalam hutan. Wang Chen. Tria yang menghilang selama tiga bulan dan mengasingkan diri selama tiga bulan telah kembali. Pada saat yang sama, klon Wang Chen kembali. Tiga bulan untuk melatih klon. Itu tidak dianggap cepat, bahkan bisa dianggap lambat. Namun, kemunculan klon ini menyebabkan ekspresi Wang Yan dan Wei Cheng berubah. Seolah-olah mereka bisa merasakan tekanan dari klon ini. Kembaran yang berdiri diam di samping Wang Chen dan bahkan disingkirkan oleh Wang Chen pada akhirnya sangatlah berbeda. Setelah kaget dan terkejut, di bawah cahaya fajar, Wei Cheng tersenyum, begitu pula Wang Yan. 2564. Wang Chen telah kembali. Itu benar. Setelah tiga bulan mengasingkan diri, dia kembali. Dibandingkan sebelumnya, aura Wang Chen tampak lebih tajam. Ini tidak datang dari dopelganger-nya. Itu datang dari dalam tubuh Wang Chen. Sepertinya kekuatannya meningkat lagi. Setelah tertawa, Wei Cheng memandang Wang Chen. Dia menyipitkan matanya. Dia memandang Wang Chen, dan ada sedikit emosi di hatinya. Senang rasanya menjadi muda. Seolah-olah Wei Cheng melihat dirinya di Wang Chen di masa lalu. Kemuliaan yang sama, kecemerlangan yang sama. Namun, Wang Chen tampaknya lebih cemerlang dan mulia dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wei Cheng tiba-tiba menunjukkan senyuman penuh perhatian, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Bagaimana dengan Wang Yan? Dia secara alami merasakan perubahan aura Wang Chen. Dia masih memiliki senyuman yang sederhana dan jujur, sedikit konyol. Tapi dia sangat senang. Bagaimana itu? Apakah kita akan berangkat hari ini? Setelah tertawa, Wei Cheng memandang Wang Chen, mengerutkan kening, dan bertanya dengan lembut. Oke. Wang Chen menganggup dengan berat. Waktu yang tersisa tidak lama, tapi juga tidak singkat. Tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Enam porsi energi benih yang tersisa. Kalau beruntung, mungkin bisa selesai dalam sehari. Jika dia kurang beruntung, itu tidak akan selesai dalam setahun. Namun, Wang Chen sangat yakin bahwa dia bisa melakukannya. Bersama, Wei Cheng bertanya dengan nada penuh arti. Memisahkan. Kali ini, metode Wang Chen cukup sederhana. Dia tahu apa maksud Wei Cheng. Pergi bersama-sama. Sepertinya itu adalah hasil terbaik. Namun, Wang Chen tahu bahwa pada saat ini, jika mereka pergi bersama, mereka akan mati dengan menyedihkan. Meskipun Wang Chen tidak ada di sana, dia bisa merasakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Seseorang telah merangsang benih tersebut dan membiarkannya bertunas. Pada saat itu, benih energi di tubuh Wang Chen bergetar. Ini tidak bisa dibohongi. Terlebih lagi, ada lebih dari satu orang seperti itu. Orang seperti itu sangat kuat. Orang seperti itu bukan lagi orang yang bisa dikalahkan dengan jumlah. Mungkin jika Wang Chen terus bepergian bersama Wei Cheng dan Wang Yan, itu akan lebih lancar, dan dia akan bisa mendapatkan panen terbesar dalam waktu yang relatif singkat. Namun, risikonya juga sama besarnya. Jika mereka bertiga berjalan bersama, begitu mereka ditemukan, mereka akan mati dengan sangat cepat. Jika tidak ada kejutan, kini kompetisi sudah memasuki tahap akhir, pertarungan antar berbagai tim sudah dimulai. Ini adalah perselisihan internal. Banyak orang sudah mengalihkan perhatiannya ke teman terdekatnya. Saat ini, bertindak sendiri tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Bukan karena dia tidak mempercayai Wei Cheng dan Wang Yan. Sebaliknya, Wang Chen sangat mempercayai mereka. Namun, dia tetap berencana untuk pergi sendiri. Risikonya lebih tinggi, namun peluangnya juga tidak kecil. Jika dia beruntung, bukan tidak mungkin mendapatkan beberapa manfaat dalam kekacauan itu. En, kalau begitu ayo kita berpisah. Mendengar perkataan Wang Chen, Wang Yan merenung sejenak dan berkata langsung. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak mengetahui pikiran Wang Chen? Jelas sekali dia tahu. Jelas sekali, Wang Yan juga mengetahui makna terdalam di balik tindakan Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen tidak mengatakannya, Wang Yan juga memiliki pemikiran seperti itu. Namun, karena Wang Chen, Wang Yan ingin membantu lebih banyak. Baru kemudian dia mengubur pemikiran ini di dalam hatinya. Sekarang, sejak Wang Chen berkata demikian, apakah Wang Yan punya alasan untuk menolak? Dia percaya pada Wang Chen, seperti biasa. Baiklah, kalau begitu ayo kita berpisah. Jaga jarak, namun usahakan tetap menjaga kontak, usahakan jangan terlalu jauh. Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga. Jika tidak ada yang salah, orang-orang itu akan segera muncul. Saat itu akan menjadi badai berdarah. Mereka tidak akan membiarkan terlalu banyak orang lulus penilaian. Semakin sedikit orang yang lulus penilaian, semakin besar bobotnya, dan semakin banyak manfaat yang didapat. Jadi, mereka tidak akan berhenti membunuh. Melihat Wang Chen dan Wang Yan telah membuat keputusan, Wei Cheng berkata dengan lembut. Saat suaranya turun, dia menatap Wang Chen dan Wang Yan dalam-dalam, menunggu keputusan mereka. Oke. Kali ini, Wang Chen dan Wang Yan tidak keberatan. Berpisah adalah satu hal, tetapi bagaimana melakukannya juga merupakan sebuah trik. Seperti yang dikatakan Wei Cheng, mereka bisa saja berpisah, tapi mereka harus menjaga jarak, dan berusaha membentuk tembok yang tidak bisa ditembus untuk membantu satu sama lain. Jika memungkinkan, mereka akan tetap menjaga satu sama lain. Jika mereka menghadapi lawan yang sulit dilawan, mereka tidak akan musnah sepenuhnya. Memikirkan hal ini, ketiganya saling memandang dan tersenyum. Saat Fajar menyingsing, mereka berpisah. Tanpa disadari, musim dingin telah tiba. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, ini sudah akhir tahun. Tidak ada yang tahu kapan mulainya, tapi saat itu sedang turun salju lebat. Itu dibungkus dengan warna perak, yang menambah sedikit pesona pada hutan. Harus diakui bahwa melihat dari jauh, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Jika tidak ada pembunuhan, dunia ini akan damai dan indah. Jika tidak ada darah, ini akan menjadi surga dunia. Sayangnya, salju lebat ini membuat orang merasa sangat kedinginan. Masih ada satu bulan lagi. Pada saat ini, di kedalaman hutan yang berantakan, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Pakaian di tubuhnya sudah compang kemping. Di tengah salju yang luas, Wang Chen seperti itu sangat menarik perhatian. Di atas salju putih, bunga plum merah yang bermekaran sepertinya mengatakan sesuatu. Tidak jauh di depan Wang Chen, ada tubuh yang menjadi sangat dingin. Menyimpan. Tanpa ragu, Wang Chen menyimpan mayat itu di neraka Shuro miliknya. Inilah kelezatan Raja Shuro. Bagian energi ke-8, 2 lagi, waktu 1 bulan, betapa sulitnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan sedikit mengernyit. Sudah beberapa bulan sejak dia berpisah dari Wang Yan dan Wei Cheng. Hanya tersisa satu bulan sebelum akhir penilaian tahun ketiga. Dalam beberapa bulan ini, Wang Chen telah mengunjungi banyak tempat. Dia telah mengalami banyak pertempuran. Selama periode ini, dia telah membunuh seorang ahli yang telah melakukan budidaya ulang dua kali. Sayangnya, itu hanya tiruan. Selama periode ini, Wang Chen telah membunuh seorang ahli alam murni yang disempurnakan yang pernah berkultivasi kembali. Dia telah membayar mahal, tapi sayangnya, itu hanyalah tiruan. Adapun cederanya, Wang Chen membutuhkan waktu setengah bulan untuk pulih. Ini jelas merupakan pukulan terbesar yang diderita Wang Chen setelah memasuki domain naga langit. Faktanya, itu adalah salah satu cedera paling serius yang pernah diderita Wang Chen. Meskipun itu hanya tiruan. Satu kali kultivasi ulang dan dia telah mencapai alam kesempurnaan yang murni. Seberapa lemahkah avatar seperti itu. Sayangnya, Wang Chen hanya membunuh klon tersebut dengan seluruh usahanya. Membunuh orang menjadi semakin sulit. Menjarah energi, tentu saja, itu menjadi semakin sulit. Tentu saja, selama periode ini, Wang Chen juga bertemu dengan beberapa monster. Untungnya, dia bisa melarikan diri dengan mengandalkan Rishing Azure Sky Step. Sayangnya, klonnya mengalami kerusakan yang cukup parah pada pertempuran bulan lalu. Hingga kemarin, klon ini baru saja pulih. Pada hari yang sama ketika doppelgangernya pulih, Wang Chen bergabung dengan doppelgangernya untuk melawan ahli alam luar biasa yang murni. Dia belum berkultivasi kembali, tapi dia cukup menantang surga. Menggunakan kekuatan api kayu yang berkobar, Wang Chen menderita kerugian besar. Klon tersebut telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat saat ini. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin klon yang menyatu dengan token 10 ribu hantu dan labu pembunuh dewa bisa menjadi orang biasa? Tampaknya ketika labu pembunuh dewa berubah menjadi klon, ia telah menemukan tujuan keberadaannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa labu pembunuh dewa yang awalnya tidak berguna akan menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan dalam pertempuran ini setelah disempurnakan menjadi doppelganger. Bekerja sama dengan klon, kehendak surga tidak berperan. Wang Chen akhirnya membunuh ahli alam kesempurnaan yang murni yang belum berkultivasi kembali. Panennya sangat besar. Membunuh satu orang, mendapatkan empat porsi energi benih. Selain empat porsi energi benih miliknya saat itu, Wang Chen sekarang memiliki total delapan porsi energi benih. Panen ini harus dikatakan sangat besar. Namun, masih ada sedikit kekurangan. Masih kekurangan dua porsi energi benih. Memikirkan situasinya saat ini, Wang Chen bergumam. Hanya tinggal satu bulan lagi. Rasanya sudah lama sekali. Namun, bahaya baru saja muncul. Semakin jauh, akan semakin berbahaya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Orang-orang yang tersisa adalah elit di antara para elit. Untuk dapat mencapai langkah ini, mereka jelas merupakan yang terbaik. Ingin membunuh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan membayar dengan nyawanya. Ini memang bukan ujian yang sederhana. Mengungkap senyuman pahit, Wang Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit dipenuhi salju tebal, menyajikan pemandangan tanpa batas. Sayangnya, Wang Chen sedang tidak berminat untuk menghargainya. Waktu untuk pergi. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menyimpan klonnya dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Jalur pembantaian masih berlangsung. Hem. Tidak lama setelah Wang Chen pergi, sesosok muncul dari udara tipis di tanah bersalju tempat Wang Chen bertarung sebelumnya. Melihat noda darah yang hampir tertutup salju, sosok itu sedikit mengernyit. Itu dia. Namun, sesaat kemudian, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan mengangkat alisnya. Benar, itu dia. Dengan sangat cepat, pria itu memastikannya. Wang Chen. Pria itu tidak akan pernah melupakan aura ini. Karena dia sudah lama ingin membunuh Wang Chen. Dalam tiga bulan terakhir, pria itu telah beberapa kali menangkap aura Wang Chen. Namun, siapa sangka Wang Chen ternyata lebih licik dari rubah? Setiap saat, pria itu selalu selangkah lebih lambat. Hal ini membuat pria tersebut merasa agak kesal dan frustrasi. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Namun, saat ini, mata pria itu memerah. Senyuman itu dipenuhi dengan keyakinan, sarkasme, dan tekat. Dia adalah orang yang memimpin aliansi sembilan kota. Identitasnya misterius dan kekuatannya begitu kuat bahkan Wei Cheng pun takut padanya. Dia tahu betul bahwa tugasnya untuk periode waktu berikutnya sangat sederhana, yaitu membunuh Wang Chen. Tugas penilaian tiga tahun. Baginya, hal itu ditakdirkan untuk selesai. Faktanya, itu benar. Penilaian yang tampaknya sulit tahun ini berjalan sangat lancar bagi pria itu. Dia telah mi energi benih dan membiarkan benih itu berkecambah di jiwa ilahinya. Selebihnya bisa dikatakan tidak mempunyai keinginan atau keinginan. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah menghapus rasa malu aliansi sembilan kota. Orang yang mempermalukan aliansi sembilan kota di depan semua ahli di dunia adalah Wang Chen. Selama dia membunuh Wang Chen, segalanya di sana akan berakhir. Dia bisa menunggu akhir penilaian dengan pikiran tenang, dan kemudian kembali ke aliansi sembilan kota dengan kejayaannya sendiri. Seolah melihat kemenangan, senyum pria itu perlahan menjadi cerah. Dengan melompat, dia mengejar ke arah yang ditinggalkan Wang Chen. Sangat akurat dan cepat. 2.565 Lukanya sembuh dengan sangat cepat. Kali ini, Wang Chen hanya membutuhkan satu hari untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Ketika Wang Chen keluar dari gua keres bawah tanah yang tersembunyi sekali lagi, dia sedikit mengernyit. Seolah merasakan sesuatu, tubuh Wang Chen tiba-tiba menegang. Sinyal bahaya sangat jelas, begitu jelas hingga Wang Chen tidak berani bernapas. Dengan mengerutkan kening, Wang Chen mengamati sekelilingnya, dan kulitnya menjadi gelap. Siapa ini? Keluar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Itu benar. Saat dia keluar dari gua keres bawah tanah, Wang Chen merasakan bahaya. Itu tersembunyi di kejauhan, dan sepertinya datang dari segala arah. Perasaan ini tidak baik. Hanya Wang Chen yang tahu perasaan seperti apa itu. Itu seperti kelinci yang diincar harimau. Merinding muncul di sekujur tubuhnya. Siapa itu? Kapan mereka menargetkan saya? Hati Wang Chen tenggelam. He he, kamu mengetahuinya. Sementara wajah Wang Chen serius, tawa dingin terdengar dari jauh. Sesosok perlahan muncul di hadapan Wang Chen. Itu kamu. Melihat sosok ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengenal pria ini? Faktanya, Wang Chen sudah bersiap untuk bertemu pria ini. Melihat pria ini muncul, entah kenapa, Wang Chen, yang jelas-jelas dalam bahaya, tiba-tiba menjadi santai. Pada saat ini, bahaya yang dia rasakan bahkan lebih hebat, tetapi Wang Chen tetap tenang. Lagi pula, musuh di tempat terbuka lebih baik daripada musuh di kegelapan. Ini aku. Aku tidak menyangka kamu akan hidup sampai hari ini. Melihat Wang Chen, sosok itu perlahan berjalan ke depan, dan akhirnya berhenti 50 meter dari Wang Chen, tertawa dingin. Kapan kamu datang? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Kemarin. Pria itu tidak menyembunyikan apapun. Tadi malam. Dia adalah pria yang muncul di tanah kosong tidak lama setelah Wang Chen pergi kemarin. Mengikuti rute pelarian Wang Chen, dia mengejarnya sepanjang jalan. Akhirnya, tadi malam, dia memastikan lokasi Wang Chen. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen akan bersikap begitu ketat. Dia sebenarnya telah memilih tempat persembunyian yang cukup bagus. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat tersembunyi. Baiklah, ini seharusnya menjadi tempat persembunyian yang bagus. Ini seharusnya melegakan mereka. Namun, siapa sangka Wang Chen akan lebih berhati-hati dan membentuk formasi di pintu masuk gua. Formasi susunan ini akan pecah saat bersentuhan. Pria itu akhirnya berhenti ketika menyadari situasinya. Sekarang setelah mereka menemukan mangsanya, apakah perlu merasa cemas? Bagi seekor singa, kelinci pada akhirnya hanyalah seekor kelinci. Itu hanyalah mangsa milik singa. Dia tidak bisa menjungkir balikkan langit. Tidak perlu mengambil risiko. Bagaimana dengan dunia kares bawah tanah? Pria itu tidak yakin. Medannya mungkin rumit. Begitu dia menyentuh formasi susunan, Wang Chen di gua kares bawah tanah pasti akan merasakannya. Saat itu, dia hanya akan mendekati kematian jika dia terburu-buru memasuki gua kares bawah tanah. Justru karena ini, pria itu menghentikan langkahnya dan menunggu dengan tenang. Wang Chen tidak mengecewakannya. Hari ini, Wang Chen muncul. Dan sekarang, sudah waktunya dia mengambil tindakan. Di hadapan kekuatan absolut, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Kemarin, mendengar perkataan pria itu, Wang Chen terkejut. Ia tak menyangka keberadaannya akan terungkap kemarin. Kemudian, Wang Chen sepertinya tahu mengapa pria itu tidak berusaha masuk ke dalam gua kares bawah tanah. Wang Chen tersenyum. Apakah ini keberuntungan? Atau apakah itu keberuntungan? Jika itu terjadi kemarin, pria itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh di bawah tanah dan dia akan mati setelah terluka. Tapi hari ini, Wang Chen mungkin masih memiliki secercah harapan. Meskipun Wang Chen ingat dengan sangat jelas bahwa Wei Cheng dan Tuoba Xiong telah memberitahu Wang Chen untuk tidak berpartisipasi dalam penilaian tahun ketiga dan meninggalkan tempat ini. Di masa depan, jika dia bertemu pria ini, dia akan segera melarikan diri. Ini menunjukkan betapa menakutkannya pria ini. Namun, pada akhirnya, Wang Chen tetap harus mencobanya. Biarkan dia pergi, dia tidak akan bersedia. Biarkan dia menjadi pengecut, Wang Chen juga tidak bisa melakukannya. Sejak dia bertemu dengannya, dia akan menghadapinya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Wang Chen bertanya tanpa sadar. Tidak tahu siapa musuhnya, itu cukup memalukan. Terutama musuh yang berencana membunuhnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui identitasnya? Oleh karena itu, Wang Chen perlu mengetahuinya. Nama, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Yang lain memanggilku Tuan Muda Kesembilan. Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu berkata sambil berpikir. Dia adalah Tuan Muda Kesembilan dari Aliansi Sembilan Kota. Dia adalah salah satu dari tiga elit Aliansi Sembilan Kota. Identitasnya misterius dan dia kuat. Dia adalah pria yang ditemui Wang Chen di luar tiga gunung, pria yang ditakuti Wei Cheng. Hari ini, dia datang untuk membunuhnya. Tuan Muda Kesembilan. Wang Chen menyipitkan matanya. Kamu ingin membunuhku? Wang Chen bertanya secara naluriah. Membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, semuanya akan berakhir. Pria itu berkata sambil tersenyum. Gunung Sainte. Wang Chen bertanya. Ya, Tuan Muda Kesembilan tidak menyangkalnya. Aku akan memberimu kesempatan. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Saya akan memberi Anda tiga gerakan. Setelah tiga gerakan, aku akan membunuhmu. Tuan Muda Kesembilan sangat percaya diri. Dia menyukai perasaan ini. Terlalu sulit menemukan lawan. Setidaknya, dia belum pernah bertemu lawan dengan level yang sama di Aliansi Sembilan Kota selama bertahun-tahun. Adapun domain Naga Langit ini. Ada beberapa. Namun, Tuan Muda Kesembilan tidak ingin bertemu mereka terlalu dini. Wang Chen. Reputasi orang ini tidaklah kecil. Tuan Muda Kesembilan sangat penasaran dengan kekuatan orang yang mampu membuat penduduk Gunung Sainte mengertakkan gigi. Tuan Muda Kesembilan sangat ingin mencoba. Jika orang ini mengecewakannya dalam tiga langkah, dia tidak keberatan membunuhnya seketika. Jika dia puas dengan orang ini, dia masih ingin membunuhnya. Bagaimanapun, Tuan Muda Kesembilan tidak suka meninggalkan masalah apapun untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menyinggung seseorang, dia akan melakukannya sampai akhir. Karena dia ingin membunuh, dia akan melakukannya dengan saksama. Kamu terlalu sombong. Wang Chen tersenyum dingin. Hentikan omong kosong itu. Tuan Muda Kesembilan mengerutkan kening. Membunuh. Begitu Tuan Muda Kesembilan menyelesaikan kata-katanya, Wang Chen berlari keluar dan menyerang. Karena dia ingin membunuh, dia akan melakukannya. Dia tidak punya pilihan lain. Wang Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Kali ini, Wang Chen masih memilih menggunakan momentum Wood Raging Fire. Bagaimanapun, ini adalah cara terkuatnya. Senjata energi esensi muncul di tangannya pada suatu saat. Pedang pemadam matahari. Dengan raungan marah, Wang Chen mengeksekusi pedang pemadam matahari. Ini adalah langkah terkuatnya. Dia tidak menahan diri saat dia menyerang. Saat dia melakukan serangan pedang, dunia seakan membeku. Pada saat ini, salju yang turun di langit seakan membeku dan berhenti. Seluruh dunia seakan membeku. Sebuah cahaya menyapu, dan angin dingin bertiup. Energi di sekitarnya diserap. Ekspresi Tuan Muda Kesembilan bahkan sedikit berubah. Aura di tubuhnya bergejolak. Serangan pedang itu sepertinya turun dari sembilan langit dan turun dari sembilan langit. Ledakan. Akhirnya, setelah serangan pedang itu membeku, ia meletus. Suara keras terdengar, dan dunia yang membeku mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun, hal itu berubah menjadi mengamuk. Salju menjadi semakin deras, dan angin kencang menderu-deru tanpa rasa takut. Tidak buruk, sangat kuat, keterampilan sihir utama. Saya menginginkannya. Cahaya terang bersinar di mata Tuan Muda Kesembilan saat dia menunjukkan senyuman tipis. Dia akhirnya merasa agak bersemangat. Lawan ini cukup bagus. Saya tidak menemukan orang yang salah. Sepertinya dia memenuhi syarat untuk membuat kelompok gunung Sainte pusing. Enyahlah. Namun, ketika Tuan Muda Kesembilan memikirkan hal itu, dia dengan cepat meninju pedang pemadam matahari. Jangan pernah mundur. Tidak ada alasan bagi Tuan Muda Kesembilan untuk mundur. Dia setuju untuk membiarkan Wang Chen melakukan tiga gerakan, jadi dia akan melakukan tiga gerakan. Dalam tiga gerakan ini, dia tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Dia hanya akan menghalangi gerakan Wang Chen. Ketika pukulan Tuan Muda Kesembilan meledak, itu seperti ledakan bintang dan terik matahari yang menggantung tinggi di langit. Gelombang panas yang mengerikan itu melelekan salju di udara. Salju lebat berubah menjadi hujan lebat. Pada suatu saat, hujan lebat berubah menjadi tirai, menghalangi pedang pemadam matahari. Gemuruh. Saat pedang pemadam matahari mendarat, tirai hujan terkoyak. Namun, ia berhasil menetralisir sebagian besar kekuatan jurus Wang Chen. Setelah itu, pukulannya langsung menghentikan senjata kekuatan asal. Boom! Kedua energi itu berbenturan, dan dunia berguncang. Setelah jeda, Wang Chen tiba-tiba mundur. Di sisi lain, Tuan Muda Kesembilan hanya berhenti sejenak sebelum mundur tiga langkah. Jurus terkuat Wang Chen, pedang pemadam matahari, sebenarnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Tuan Muda Kesembilan. Wang Chen diam-diam terkejut, sangat kuat. Ini adalah lawan terkuat yang pernah saya lihat. Wang Chen tidak tahu berapa kali Tuan Muda Kesembilan melakukan budidaya kembali. Namun, setidaknya terjadi tiga kali. Kekuatannya saat ini. Paling tidak, dia seharusnya berada di tahap sembilan matahari murni, bukan. Lawan seperti itu terlalu kuat. Pedang pemadam matahari tidak bisa menggoyahkannya. Apa cara lain yang dia miliki? Beri aku tiga gerakan. Kata-kata ini terdengar seperti lelucon, namun membuat hati Wang Chen tenggelam. Tuan Muda Kesembilan ini memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Itulah keyakinannya pada kekuatannya. Memang benar, aku bukan tandingannya. Ekspresi Wang Chen berubah. Hatinya sudah dalam kondisi berbahaya. Seperti yang dikatakan Wei Cheng dan yang lainnya. Ketika dia melihat orang ini, pilihan terbaiknya adalah melarikan diri. Akan lebih baik jika dia tidak bertemu orang ini seumur hidupnya. Setelah tiga gerakan, seberapa dahsyatkah serangan pria ini? Lagi. Saat dia memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip. Dia mengertakkan gigi dan berteriak lagi. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukannya lagi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya lagi. Dia memukul pedang pemadam matahari lagi. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Wang Chen telah mencubit jimat di tangannya ketika dia menyerang dengan pedang pembunuh matahari. Itu sangat tersembunyi. Itu sangat tersembunyi sehingga Tuan Muda Kesembilan pun tidak menyadarinya. Mungkin, apapun yang dilakukan kelinci di hadapan singa, itu akan terlihat seperti lelucon. Ledakan. Tidak lama kemudian, serangkaian suara tabrakan yang menggemparkan bumi terdengar. Off. Di tengah gelombang udara yang tak terbatas, Wang Chen memuntahkan setegup darah dan mundur sekali lagi. Dia dikirim terbang lebih dari satu kilometer. Terlalu lemah. Melihat Wang Chen dikirim terbang, Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin. Apakah ini satu-satunya gerakanmu? Penghinaan memenuhi wajahnya. Melakukan gerakan ini lagi setelah gerakan menakjubkan seperti itu tentu saja klise. Meskipun Tuan Muda Kesembilan tahu bahwa langkah ini tidak dapat mengatasinya, dia masih menggunakannya. Dia bodoh. Apa? Namun, kali ini, senyuman Tuan Muda Kesembilan tidak bertahan lama. Saat cibiran di sudut mulutnya belum sepenuhnya muncul, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seberkas cahaya muncul di depan Tuan Muda Kesembilan, membuat ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Kamu mencari kematian. Teriak Tuan Muda Kesembilan. 2566. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan menatap dengan marah ke arah Wang Chen, yang terbang di kejauhan. Ini karena saat Wang Chen dikirim terbang, seberkas cahaya melesat ke arah Tuan Muda Kesembilan. Sebuah tiruan. Itu benar. Klon Wang Chen bergerak. Sebelumnya, ketika dia melakukan gerakan kedua, pedang pemadam matahari, Wang Chen sudah membuat persiapan untuk gerakan cadangan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui situasi pertukaran pertama? Pedang pemadam matahari sama sekali tidak bisa mengancam Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Ini adalah orang yang hampir menantang surga. Akankah Wang Chen sebodoh itu melemparkan telur ke batu? Tuan Muda Kesembilan bukanlah seseorang yang tidak memiliki kesadaran diri. Langkah menyelidik ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Hanya orang bodoh yang akan melakukan sesuatu meskipun mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin. Eksekusi jurus kedua Wang Chen, pedang pemadam matahari, hanyalah jurus pengali perhatian. Jurus pembunuh sebenarnya adalah milik dopelganger-nya. Ketika Wang Chen melakukan gerakan kedua, dia telah membentuk segel jimat dan membuat gerakan tiruannya. Klon yang bersembunyi di gua bawah tanah muncul. Kemampuan yang telah dia persiapkan sejak lama muncul. Saat cahaya kemasan ditembakan, itu adalah gerakan dari labu pembunuh dewa. Menggunakan labu pembunuh dewa dan token 10 ribu hantu untuk menyempurnakan klon. Secara alami, klon tersebut dapat mengontrol kemampuan labu pembunuh dewa. Ini adalah kartu truf terhebat Wang Chen. Selama dia bisa menunda lawannya, klon tersebut akan mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup. Sama seperti sekarang, kekuatan labu pembunuh dewa meledak tanpa ada yang menyadarinya. Murid Tuan Muda ke-9 tiba-tiba mengerut. Cahaya kemasan itu justru membuatnya merasa terancam. Sosoknya bersinar, dan dia dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, sebilah pisau tajam muncul di tangannya pada suatu saat, dan dia mengayunkannya. Suara mendesing. Serangan ini seakan mengoyak langit dan bumi. Seluruh dunia berputar pada saat ini. Kilatan cahaya perak itu seperti bimas sakti yang turun dari langit. Namun, itu sangat cepat. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar. Cahaya perak berbenturan dengan cahaya kemasan. Labu pembunuh dewa mengungkapkan keganasannya. Ini mengguncang langit dan bumi, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tidak diketahui betapa menakjubkannya pemandangan itu. Pu Chi. Selain itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi setelah tersapu oleh gelombang udara. Pergi. Tanpa ragu, Wang Chen memilih melarikan diri. Kematian. Wang Chen tidak berencana untuk mati sekarang. Karena dia tidak bisa menang, dia hanya bisa kabur. Semakin cepat, semakin baik. Menginjak rising azure cloud, Wang Chen menggunakan energi dari serangan Tuan Muda ke-9 sebelumnya untuk menyerang ke kejauhan seperti seberkas cahaya. Wang Chen telah mempertahankan doppelganger-nya setelah serangan itu. Saat ini, Wang Chen bertekad untuk pergi. Dengan kekuatannya, jika dia bertekad untuk pergi, ditambah dengan meteorik riset miliknya, memang tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Kekuatan Tuan Muda ke-9, mungkin dia bisa. Sayangnya, serangan dari labu pembunuh dewa tidak bisa dianggap remeh. Tuan Muda ke-9 ditunda secara paksa. Gemuruh. Gemuruh yang menggemparkan bumi masih terus terjadi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika suara gemuruh menjadi lebih lemah, sesosok tubuh keluar dari jangkauan gelombang udara. Bajingan. Sosok itu meraung dengan gila-gilaan saat dia melihat ke ruang kosong. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan penghinaan yang lebih besar dibandingkan ketika Wang Chen membunuh orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota. Siapakah Tuan Muda ke-9? Dia adalah salah satu dari tiga talenta luar biasa dari Aliansi Sembilan Kota. Selama bertahun-tahun, dia telah menyebar ke seluruh dunia. Selain orang-orang tua yang bisa membuatnya menderita, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa melawannya. Bahkan di antara generasi tua, hanya ada segelintir orang yang bisa melawannya. Bagaimana kalau hari ini, Wang Chen jelas-jelas hanya mangsanya. Namun kini, mangsa tersebut justru meledak dengan energi yang menyelaukan hingga menyebabkan ia menderita kerugian yang besar. Tuan Muda ke-9 hanya bisa menyaksikan mangsanya melarikan diri dengan angkuh di hadapannya. Tidak ada kekuatan yang lebih memalukan dari ini. Bajingan. Tuan Muda ke-9 berteriak dengan ekspresi cemberut. Dia tidak bisa melampiaskan kemarahan di hatinya. Ledakan. Saat dia berteriak, seluruh dunia meledak. Gelombang kejut melonjak, dan debu memenuhi udara. Wang Chen, Anda tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saya akan membunuhmu. Setelah sekian lama, Tuan Muda ke-9, yang perlahan-lahan menjadi tenang, mendengus dingin dengan ekspresi cemberut. Dia mengejar ke arah Wang Chen melarikan diri, merasa tidak puas. Dia gagal. Tidak lama setelah Wang Chen melarikan diri, sesosok tubuh membuka matanya di sebuah gua tersembunyi di tepi hutan yang jauh. Jika Wang Chen ada di sini, dia akan mengetahui bahwa ini adalah Tuan Muda ke-9. Ini adalah tubuh asli Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9 yang sejati. Orang yang mengejar Wang Chen tadi sebenarnya hanyalah tiruan dari Tuan Muda ke-9. Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 menyipitkan matanya, memperlihatkan senyuman geli. Dia tidak menunjukkan kegilaan dan kemarahan klon tersebut. Dia hanya berkata dengan tenang, bagus sekali. Wang Chen, ini sangat bagus. Permainan ini baru saja dimulai. Lebih. Kamu masih sangat jauh. Avatarku cukup untuk menekanmu sepenuhnya. Bagaimana kamu akan melawanku? Mari kita lihat kemana Anda bisa melarikan diri sekarang. Tuan Muda ke-9 bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. Bunuh dia. Tuan Muda ke-9 sepertinya bergumam pada dirinya sendiri tepat setelah dia berbicara. Namun, suara lembut ini sepertinya menembus ruang dan waktu, mencapai telinga klon yang jaraknya 5.000 km. Adapun tubuh asli Tuan Muda ke-9, Tuan Muda ke-9 menutup matanya lagi. Pertarungan ini tidak layak untuk dia lakukan secara pribadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Salju lebat terus berlanjut. Darah di sudut bibir Tuan Muda ke-9 sudah lama mengering. Kali ini, Wang Chen melarikan diri selama tiga hari penuh. Mengingat kekuatan surga yang naik dengan cepat, Wang Chen berhasil melakukan perjalanan ratusan ribu km dalam tiga hari. Saat ini, Wang Chen sangat lemah. Setelah melarikan diri dengan panik selama tiga hari, Wang Chen mengandalkan inisiatif dan kekuatan surga yang naik dengan cepat untuk melepaskan diri dari kejaran Tuan Muda ke-9. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa bahayanya belum berakhir. Bahayanya belum berakhir. Semuanya masih berlangsung. Tuan Muda ke-9 itu tidak akan menyerah begitu saja. Mendengar hal ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Saat ini, Wang Chen sendirian di langit yang dipenuhi salju, bergerak kekejauhan dengan susah payah. Dia perlu menemukan tempat untuk bersembunyi dengan cepat. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Dia harus pulih dari cederanya dengan cepat. Dia perlu mengaktifkan benih itu dengan cepat. Mungkin inilah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan harapan terakhirnya. Setelah tiga hari berikutnya, salju lebat berhenti. Seluruh dunia seputih salju. Udara dinginnya sungguh menusuk tulang. Di sisi lain hutan yang jauh, dekat gurun tak berbatas, sesosok tubuh muncul. Tidak, lebih tepatnya, ada dua angka. Kedua siluet itu hampir persis sama. Di dunia yang sunyi ini, mereka tampak cemerlang dan menarik perhatian. Masih belum keluar, apakah Anda ingin saya mengundang Anda? Salah satu sosok itu mendengus dingin dengan mata menyipit. Nadanya dingin tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Chen, jangan berlebihan. Mendengar suara dingin ini, serangkaian kutukan datang dari dunia kosong. Suara itu datang dari bawah tanah, dari bawah lapisan salju yang tebal. Ini adalah suara seorang lelaki tua. Ada pun dua sosok yang berdiri di sisi ini. Salah satunya adalah Wang Chen, dan yang lainnya adalah tiruan Wang Chen. Suatu hari untuk pulih dari luka-lukanya, suatu hari untuk terus berlari, dan hari terakhir untuk memburu mangsanya setelah menemukannya. Ini adalah tiga hari yang dimiliki Wang Chen. Hanya ada sekitar 20 hari tersisa sampai akhir penilaian, dan Wang Chen terdesak waktu. Keberuntungannya cukup bagus. Dia telah menemukan aura kemarin. Itu adalah aura yang tidak ingin diprovokasi oleh Wang Chen dalam keadaan normal. Tapi sekarang, Wang Chen siap bertaruh. Dan sekarang, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melakukannya. Itu adalah penggarap ulang kedua kalinya, dan kekuatannya setidaknya peringkat delapan atau peringkat sembilan yang murni. Di masa lalu, Wang Chen tidak akan mau menyentuh kekuatan seperti itu. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit baginya untuk menolak. Tapi sekarang berbeda. Ini adalah kesempatan bagus. Wang Chen terkejut menemukan ahli ini. Dia sedang merangsang benih, bersiap untuk bertunas. Pakar ini telah mengumpulkan energi 10 biji. Dia sedang mengasingkan diri. Ini adalah momen terlemahnya. Saat ini, Wang Chen sangat percaya diri. Justru karena inilah orang tua di bawah tanah menjadi marah dan cemas. Musuh ada di sini, dan dia dalam bahaya. Kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Kapan dia pernah begitu depresi? Sepertinya aku harus mengajakmu keluar. Mendengar suara yang datang dari bawah lapisan salju, Wang Chen mencibir. Tidak keluar. Kalau begitu aku akan mengajaknya keluar. Wang Chen membutuhkan energinya. Jika dia tidak mati, Wang Chen akan mati. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya. Sesaat, langit runtuh dan bumi retak. Lautan salju yang luas mulai berguncang saat ini. Langit yang semula cerah kini tampak kembali dipenuhi salju tak berujung. Huh. Di tengah guncangan yang tak terbatas, sesosok tubuh akhirnya terpaksa keluar dari salju. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut perak. Menatap Wang Chen di kejauhan, lelaki tua itu tampak mengerikan. Serupa. Melihat sosok itu, Wang Chen menyipitkan matanya. Tidak, itu Doppelganger. Segera, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tampaknya lelaki tua itu adalah anak panah di ujung penerbangannya. Jika dia memiliki Doppelganger, mengapa dia memanggil Doppelganger tersebut? Jika Doppelganger-nya rusak, kerusakan pada tubuh aslinya akan sangat parah. Jelas sekali, Doppelganger orang tua itu seharusnya dihancurkan. Dia bertanya-tanya siapa yang mampu melakukannya. Tubuh aslinya masih belum keluar. Lalu aku akan membunuh Doppelganger ini dan melihat apakah kamu akan keluar. Melihat Doppelganger di kejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Astaga. Begitu dia mengatakan itu, suara sesuatu yang merobek udara sudah terdengar. Sosok Wang Chen sudah bergegas ke kejauhan. Tentara. Sebelum sosoknya tiba, dia sudah menggunakan formula angkatan darat. Sebuah senjata panjang muncul di udara dan jatuh dari langit. Bertarung. Kemudian, Wang Chen mengeluarkan jimat. Shuro muncul di udara. Sage. Seorang bijak muncul entah dari mana. Begitu dia bergerak, terjadilah badai. Jelas sekali, Wang Chen tidak bermaksud memberi terlalu banyak kesempatan kepada si Doppelganger. Bukan hanya Wang Chen. Tidak jauh dari Wang Chen, si Doppelganger sudah mulai bergerak. Token 10.000 hantu diaktifkan, dan 10.000 hantu muncul. Doppelganger itu melesat seperti Raja Hantu. 2567. Tubuh utama dan klon saling melengkapi. Kekuatan bertarung Wang Chen saat ini tidak lagi seperti dulu. Apalagi setelah klonnya disempurnakan, kekuatan Wang Chen meroket. Ini bukanlah peningkatan yang kecil. Kekuatan api mengamuk kayu kehidupan telah lama dilepaskan, dan 10.000 hantu juga melesat. Kerjasama antara tubuh utama dan klonnya sempurna. Hati mereka saling terkait, dan pemahaman diam-diam di antara mereka bisa dibayangkan. Serangannya seperti air pasang, dan momentumnya melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, seluruh daratan bersalju hancur. Senjata panjang itu menari, dan ilusi muncul. Langit penuh dengan Shuro, dan langit penuh dengan Buddha. Wang Chen hampir membentuk penindasan. Klon ini sepertinya mengalami banyak kerusakan. Jika sudah mencapai puncaknya, klon dari kultifator ulang dua kali mungkin bisa membuat Wang Chen sedikit takut. Tapi sekarang, itu hanyalah klon yang terluka parah. Dengan kerjasama Wang Chen dan klonnya, mungkinkah mereka tidak bisa menjatuhkannya? Itu hampir merupakan penindasan terhadap pertempuran. Di bawah kerjasama Wang Chen dan klonnya, itu membentuk penindasan yang menghancurkan. Klon orang tua itu tidak memiliki banyak perlawanan. Setelah hanya puluhan gerakan, dia dikalahkan. Darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Pada akhirnya, di bawah pedang pemadam matahari milik Wang Chen, klon ini runtuh dan dihancurkan. Giliranmu. Sekali jalan, setelah membunuh klon tersebut, Wang Chen dengan dingin melihat ke kedalaman tanah. Mungkinkah tubuh utamanya masih bersembunyi? Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Engah. Saat Wang Chen membunuh klon tersebut dan mengalihkan pandangannya, di ruang tersembunyi seratus meter di bawah tanah, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Energi di tubuhnya menjadi kacau untuk sesaat. Ah. Raungan marah mengguncang langit dan bumi. Saat ini, lelaki tua ini seperti singa gila. Ledakan. Sosoknya melesat seperti pedang tajam. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dalam sekejap, sosok ini keluar dari tanah. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Klon tersebut terbunuh, yang menghancurkan ibu kota terakhir orang tua itu. Dia muncul di dunia ini sambil mengertakkan gigi karena marah. Dia memandang Wang Chen dengan kesal di kejauhan. Wang Chen, kamu merusak rencanaku. Ekspresi lelaki tua itu sangat galak. Sebelumnya, lelaki tua itu sudah mencapai momen paling kritis dalam mengaktifkan benih. Dua jam. Paling lama dalam dua jam, dia akan mampumi energi benih dan membiarkan benih itu berkecambah. Sayangnya, dua jam tersebut justru menjadi jimat yang mempercepat kematian lelaki tua itu. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Wang Chen begitu menakjubkan. Dia bahkan tidak mau memberinya waktu dua jam. Pada saat paling kritis dalam memurnikan benih, inkarnasinya terbunuh. Keajaiban di tubuhnya berada dalam kekacauan dan jiwanya terguncang. Dia terluka parah. Cedera seperti ini secara paksa memutus harapan lelaki tua itu. Semua usahanya sia-sia. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menstimulasi benih lagi. Hanya luka di tubuhnya yang sudah membuatnya berantakan total. Memotong jalur perang seperti membunuh orang tua. Wajah lelaki tua itu berubah. Kamu bisa mati sekarang. Menghadapi kemarahan lelaki tua itu, Wang Chen tampak sangat tenang. Wang Chen mengenal orang tua ini. Seseorang dari aliansi sembilan kota. Itu benar, dia pernah muncul di antara orang-orang dari aliansi sembilan kota. Dia tampaknya cukup akrab dengan tuan muda ke sembilan. Tanpa diduga, ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Wang Chen ingin menggunakan nyawa lelaki tua itu untuk membalas dendam atas keluhan yang ditimpakan tuan muda ke sembilan padanya. Orang-orang dari aliansi sembilan kota semuanya harus mati. Mereka ingin membunuh Wang Chen. Sekarang, Wang Chen ingin membunuh mereka. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya langsung berlari keluar. Pedang pemadam matahari. Dengan raungan marah, dia langsung mengeluarkan senjata energi esensinya. Embryo pedang reinkarnasi mengeluarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Pedang pemadam matahari muncul, mengguncang langit dan bumi. Square Heavenly Sail muncul, menekan lingkungan sekitar. Di kejauhan, puluhan ribu hantu masih berkeliaran. Di kejauhan, inkarnasi telah tiba di depan lelaki tua itu. Tiga sosok terjerat satu sama lain dalam sekejap. Pedang pemadam matahari, yang menerima serangan terberat, adalah yang pertama turun. Pedang itu datang dari barat, membawa serta aura kematian yang suram dari barat. Sinar gemilang seperti terik matahari langsung turun. Ledakan. Dengan suara yang keras, keduanya bentrok. Hanya dengan satu serangan, lelaki tua itu terlempar. Pedang pemadam matahari, kekuatan macam apa ini? Seberapa tirania aura api kehidupan? Jika itu terjadi sebelum dia terluka parah, lelaki tua itu mungkin tidak akan takut pada pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Bagaimanapun, pedang pemadam matahari tidak menantang surga. Kalau tidak, mengapa hal itu tidak bisa menggoyahkan Tuan Muda ke-9? Sayangnya, luka lelaki tua itu terlalu parah. Ketika dia berada di titik kritis untuk menerobos, auranya terganggu. Ini adalah cedera yang sangat besar. Apalagi kematian inkarnasinya. Jika tebakan Xiao Chen benar, inkarnasi lelaki tua itu baru saja meninggal belum lama ini. Setelah menderita pukulan berturut-turut, lelaki tua itu tidak diragukan lagi berada di titik terendah dalam hidupnya. Biarpun dia dulunya adalah seekor naga, dia sekarang adalah seekor cacing. Setelah satu serangan, Wang Chen unggul. Klon itu mengikuti dari belakang. Keduanya saling melengkapi. Saat mereka bekerja sama, pertarungan bahkan lebih sulit daripada melawan inkarnasi. Penindasan dengan cepat terjadi. Ritme pertempuran sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana orang tua itu bisa membalikkan keadaan? Kenyataannya, itulah yang terjadi. Setelah beberapa saat, serangan gemilang Wang Chen merenggut nyawa lelaki tua itu. Darah berceceran. Kepala itu terbang ke udara. Penggarap ulang seperti itu seharusnya sangat kuat. Sayangnya, seekor harimau yang jatuh ke dataran akan diganggu oleh seekor anjing. Vitalitasnya seharusnya kuat tanpa henti. Namun, Raja Sura, yang berada di medan perang Sura, sudah bersemangat untuk mencobanya. Saat kepala lelaki tua itu terbang, ruang terdistorsi. Pada titik tertentu, Wang Chen benar-benar membawa lelaki tua itu ke medan perang Sura. Raja Sura, yang sudah lama siap, tidak berdiri pada upacara. Dia menelan kepala lelaki tua itu dalam satu tegukan. Lalu, dia meraih tubuh lelaki tua itu. Tidak peduli bagaimana tubuh tanpa kepala itu berjuang, ia tidak bisa lepas dari genggaman Raja Sura. Pada akhirnya, ia terkoyak dan dimakan. Darah berceceran di mana-mana. Untungnya, Raja Sura masih berada di bawah kendali Wang Chen. Dia tidak hancur total. Jika tidak, Wang Chen tidak akan bisa mendapatkan energi benih itu. Pada saat kritis, Wang Chen dengan cepat melahap semua energi yang dimiliki tubuh ini. 12 Porsi Energi Ketika dia selesai melahap energinya, sudut mulut Wang Chen melengkung. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Itu adalah hasil panen yang melimpah. 12 Porsi Energi Dari Benih Seperti yang diduga, membunuh satu orang mungkin akan membuat seseorang naik ke surga. Inilah keajaiban penilaian tahun ketiga. Meskipun Wang Chen belum pernah membunuh seseorang sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk membunuh orang ini. Terlebih lagi, Wang Chen sudah memiliki banyak energi benih. Sekarang, dengan penambahan 12 Porsi Energi Benih, berapa banyak lagi energinya? Dapat dikatakan bahwa energi yang dimiliki Wang Chen kini jauh melebihi energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan benih. Ini cukup. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah menghembuskan nafas dan melemparkan mayat sedingin es itu kepada Raja Surah. Tepat setelah berbicara, Wang Chen menghapus ruang surah dan kembali ke dunia es dan salju yang berantakan. Sosok Wang Chen berhenti sejenak sebelum dia mengingat klonnya. Lalu, dia berlari ke kejauhan. Dia harus terus melarikan diri. Dia tidak tahu kapan Tuan Muda ke-9 yang menghantui itu akan muncul. Wang Chen juga perlu mencari tempat yang lebih aman untuk memurnikan benih. Nasib lelaki tua itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Semakin penting momennya, semakin dia perlu waspada. Semakin penting momennya, dia harus semakin tenang. Sekarang bukan waktunya membiarkan kemenangan dan menguasai kepalanya. Kali ini, Wang Chen mengeluarkan kecepatan penuhnya, tidak menahan apapun. Tiga hari kemudian, Wang Chen akhirnya berhenti di tempat di mana burung pun tidak akan buang air besar dan ayam pun tidak akan bertelur. Selama ini, Wang Chen mengubah arah berkali-kali. Dia menghapus aura yang tak terbatas. Dia sangat berhati-hati dan teliti. Semua pelajaran ini memaksa Wang Chen untuk sangat berhati-hati. Akhirnya, setelah sangat berhati-hati, Wang Chen berhenti. Ia menemukan gua alam di tengah tebing setinggi 3 km. Pintu masuknya sangat kecil, hampir tidak terdeteksi. Bagian tengah tebing itu seperti kota di langit. Ini adalah tempat yang cukup bagus. Setelah meletakkan susunan yang padat, Wang Chen menghela nafas lega. Dia menyesuaikan auranya, memulihkan kekuatannya, dan menyempurnakan energinya. Hanya ini yang harus dia lakukan selanjutnya. Segera, gua itu menjadi sunyi. Ketika Wang Chen menemukan tempat ini dan mencapai momen paling krusial, Tuan Muda Kesembilan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berdiri di tanah bersalju yang berantakan. Mati. Mata Tuan Muda Kesembilan menjadi dingin. Seseorang dari aliansi sembilan kota, Tuan Muda Kesembilan tidak mungkin salah mengira aura itu. Faktanya, dia menganggapnya familiar. Ini karena orang ini adalah pelayan lama dari klan Tuan Muda Kesembilan. Setelah melakukan budidaya ulang dua kali, dia menjadi ahli puncak pura suntier 8. Kekuatan seperti itu dianggap tidak kuat. Namun, jika berhati-hati, masih ada harapan untuk bertahan hingga akhir ujian. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Kesembilan menerima pesan rahasia dari pelayan tua ini. Pelayan tua ini telah memperoleh energi yang cukup dan mencapai langkah paling penting. Namun, siapa yang menyangka kalau tanda kehidupan pelayan tua ini akan meledak tiga hari yang lalu? Dia telah jatuh. Pada saat yang paling genting, seseorang memanfaatkan kelemahannya. Lebih penting lagi, orang itu adalah Wang Chen. Orang itu telah menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan pesan terakhir. Itulah sebabnya Tuan Muda Kesembilan mengejarnya sampai ke sini. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah. Sepertinya sudah bertahun-tahun sejak seseorang bisa membuatnya kehilangan ketenangan seperti ini. Wang Chen adalah yang pertama. Wang Chen adalah yang pertama. Tuan Muda Kesembilan tidak bisa menerima ini. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Tuan Muda Kesembilan mendengus dingin sambil menyipitkan matanya dan melihat ke arah di mana Wang Chen melarikan diri. Tanpa disadari, Wang Chen telah menjadi Iblis Hati Tuan Muda Kesembilan. Tanpa melenyapkan Iblis Hati, seseorang tidak dapat naik ke tingkat dewa. Jika Iblis Hati ini tidak dilenyapkan, Tuan Muda Kesembilan bahkan mungkin tidak bisa naik ke tingkat dewa. Ini adalah suatu keharusan. Wang Chen harus mati. Aku akan mengingat dendam ini. Darah Aliansi Sembilan Kotaku tidak mengalir sia-sia. Wang Chen, aku datang untuk membunuhmu. Setelah sekian lama, Tuan Muda Kesembilan menarik nafas dalam-dalam, dan matanya perlahan menjadi cerah. Kemudian, dia dengan dingin mengamati sekeliling yang berantakan sebelum menuju ke kejauhan. Jalan pengejaran masih ada. 2568. Wang Chen tidak tahu seperti apa dunia luar. Pada saat ini, Wang Chen telah membenamkan dirinya dalam budidaya di gua terapung yang tersembunyi. Dia menggunakan satu hari untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia menghabiskan satu hari lagi untuk menyesuaikan kondisinya ke level terbaik. Yang tersisa hanyalah bekerja keras untuk memurnikan energi yang dia serap dari benih. Harus dikatakan bahwa lelaki tua itu telah membawa kejutan yang tiada habisnya kepada Wang Chen. Energi dari benih tidak diragukan lagi tidak terbatas. Itu tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi Wang Chen karena energinya secara bertahap disempurnakan. Selama penyempurnaan ini, kekuatan jiwa ilahi Wang Chen secara alami meningkat sedikit demi sedikit. Itu menjadi semakin gila. Setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa ilahi Wang Chen akhirnya mencapai batas. Bahkan tubuh fisiknya sedikit tidak sanggup menanggungnya. Wang Chen tahu bahwa momen penting telah tiba. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu atau diam. Sebaliknya, ia mulai meletus. Energi yang telah muncul sejak lama mengungkapkan sisi ganasnya saat ini. Ledakan. Terdengar suara gemuruh dan ombak yang mengamuk. Energi tak terbatas melonjak menuju pusat. Pada saat ini, bayi reinkarnasi membuka matanya. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Retak-retak-retak. Di bawah energi yang menakutkan, Wang Chen merasakan sepertinya ada suara tajam yang datang dari kedalaman jiwa ilahinya. Kemudian, suara gila itu berubah menjadi suara yang menggelegar. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah dicuci berulang kali, di bawah pengaruh energi tak terbatas yang terus-menerus, lapisan belenggu akhirnya terlepas. Di kedalaman jiwa surgawinya, sebuah benih diam-diam terbelah. Kemudian, itu pecah. Warna hijau yang aneh dan lembut tumbuh di kedalaman jiwa ilahi dan mulai tumbuh. Masih banyak energi yang tersisa. Bagaimanapun, sepuluh porsi energi sudah cukup untuk membuat benih bertunas. Bagaimana dengan sisa energinya? Tentu saja, itu tidak akan sia-sia. Warna hijau lembut itu mulai tumbuh. Pada akhirnya, warna hijau lembut ini secara samar-samar berubah menjadi pohon yang diam-diam berdiri di kedalaman jiwa ilahinya. Pada tubuh bayi reinkarnasi, selain tanda petir yang aneh, juga terdapat pola yang rumit. Inilah pola yang dimiliki pohon itu. Benih-benih itu berkecambah dan ombak yang mengamuk menghantam pantai. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wang Chen juga meningkat secara diam-diam. Energi matahari murni tahap delapan membuat Wang Chen merasa sangat melimpah. Itu adalah perasaan mengendalikan langit dan bumi. Dia selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Suara mendesing. Dalam kegelapan, Wang Chen perlahan bangkit. Dia akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi terburu-buru untuk hidup dan mati. Setidaknya untuk sekarang. Ujian tahun ketiga, momen itu berlalu dengan tenang. Tentu saja ini bukanlah akhir. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Meskipun dia telah menyelesaikan penilaian tahun ketiga, masih ada waktu. Setelah mengasingkan diri selama berhari-hari, masih ada tiga hari sampai akhir. Hanya setelah tiga hari ini berakhir barulah dianggap benar-benar berakhir. Akankah tiga hari ini damai dan tenang. Pembantaian masih terjadi. Terlebih lagi, dia akan menjadi gila. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui semua ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Sudah waktunya keluar. Akhirnya, Wang Chen melihat ke depan dan bergumam pelan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas dan dia keluar dari gua terapung. Suara mendesing. Di tengah angin kencang, Wang Chen tampak seperti dewa saat dia mendarat di padang rumput. Saat dia melihat ke atas, sinar fajar pertama muncul. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya mengejutkan dunia. Dia benar-benar mengikutiku ke sini. Namun, sepertinya dia sedikit terlambat. Haha, usahaku saat itu tidak sia-sia. Menarik kembali pandangannya, Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan senyuman dingin. Aura Tuan Muda ke-9. Itu benar. Pada saat ini, yang dirasakan Wang Chen adalah Aura Tuan Muda ke-9. Setelah berhari-hari, orang itu akhirnya datang mencarinya lagi. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Mungkin itu adalah kepercayaan diri. Itu benar. Bagi seseorang seperti Tuan Muda ke-9, Wang Chen tetaplah seekor semut. Kenapa dia harus menyembunyikan auranya? Mendengar hal ini, Wang Chen tersenyum mengejek diri sendiri. Meskipun kekuatannya meningkat lagi, Wang Chen tahu bahwa dia masih belum bisa menandingi Tuan Muda ke-9. Namun, Wang Chen tidak merasa terlalu takut atau takut sekarang. Setidaknya, Wang Chen punya jalan keluar. Namun, karena kamu di sini, setidaknya kamu harus meninggalkan beberapa hadiah. Kalau tidak, itu akan membuatku terlihat tidak berguna. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Setelah berbicara, Wang Chen diam-diam mengumpulkan energi. Bola cahaya berwarna biru muncul di tangan Wang Chen. Pada titik tertentu, sosok muncul di samping Wang Chen. Itu adalah tiruan Wang Chen. Cahaya aneh berkedip di mata klon Wang Chen. Pada saat ini, klon Wang Chen memancarkan aura destruktif. Aura itu menutupi pancaran sinar fajar seolah-olah mereka telah kembali ke malam yang gelap gulita. Apakah kamu merasakannya? Saat Wang Chen hendak menyiapkan hadiah besar, Tuan Muda Kesembilan, yang tidak jauh dari situ, berhenti sejenak. Senyuman dingin yang nyaris tak terdeteksi muncul di bibirnya. Aura Wang Chen. Itu benar. Dia merasakannya. Selama sepuluh hari terakhir, dia mengejar Wang Chen. Selama ini, dia telah pergi ke banyak tempat. Kecerdikan dan kehatian Wang Chen telah melebihi harapan Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan telah menghabiskan banyak upaya untuk mengejar Wang Chen, mulai dari tempat di mana pelayan tua ini dibunuh. Jika bukan karena metode penyembunyiannya, dia tidak akan bisa menemukan tempat ini. Wang Chen telah meninggalkan banyak rencana cadangan. Dia bahkan meninggalkan dua atau tiga formasi susunan. Formasi susunan ini telah sepenuhnya menghapus Aura Wang Chen dan bahkan meninggalkan niat membunuh. Sayangnya, orang seperti apa Tuan Muda Kesembilan itu? Sebagai salah satu dari tiga talenta luar biasa dari Aliansi Sembilan Kota, dia tentu saja memiliki metodenya sendiri. Formasi susunan itu dapat dipatahkan dengan susah payah. Adapun niat membunuh, itu tidak akan mempengaruhi Tuan Muda Kesembilan sama sekali. Adapun Aura yang terhapus, setelah berusaha keras, dia akhirnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Saat ini, Tuan Muda Kesembilan sedang mengejar Wang Chen. Dia juga memahami bahwa periode ini mungkin cukup bagi Wang Chen untuk membangkitkan benihnya dan memupuk hidupnya. Terus, orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda Kesembilan harus mati. Saat memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan tersenyum percaya diri. Tidak ada seorangpun yang ingin menolak. Biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Tuan Muda Kesembilan tidak menyembunyikan auranya. Tidak perlu melakukan itu. Sebelum kekuatan absolut, segalanya bukanlah apa-apa. Tuan Muda Kesembilan lebih suka melihat kelinci panik. Saat ini, Wang Chen seharusnya seperti itu. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba berakselerasi, menyerbu ke depan. Ledakan. Namun, saat Tuan Muda Kesembilan menyerang, ledakan keras terdengar. Sebelum Tuan Muda Kesembilan dapat melihat dengan jelas penampilan Wang Chen, cahaya biru meledak dan langsung menyelimuti Tuan Muda Kesembilan. Waktunya sangat tepat. Badai Dahsyat langsung menutup tirai. Bajingan. Meskipun Tuan Muda Kesembilan tahu bahwa Wang Chen memiliki rencana cadangan, ekspresinya masih berubah drastis. Rencana cadangan yang kuat, hal ini membuat Tuan Muda Kesembilan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, Tuan Muda Kesembilan kuat dan berhasil keluar dari ledakan cahaya biru. Meski begitu, dia tetap memuntahkan seteguk darah untuk membayar harganya. Sekali lagi, dia lengah. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, Tuan Muda Kesembilan, yang baru saja lolos dari bahaya, menyipitkan matanya lagi. Cahaya keemasan yang mengerikan dengan cepat melesat. Tuan Muda Kesembilan pernah mengalami serangan ini sebelumnya. Kali ini, tampak lebih ganas. Bajingan. Tuan Muda Kesembilan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum lagi. Dia hanya bisa memblokir lagi. Wang Chen. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan mengertakan gigi, membenci Wang Chen. Dia berharap bisa merobek Wang Chen menjadi ribuan keping. Ini sudah keterlaluan. Istirahatlah untukku. Tuan Muda Kesembilan hampir meraung. Untuk pertama kalinya, harta ajaibnya muncul di tangannya. Itu adalah harta ajaib yang sangat kuat. Ini adalah pedang terbang yang hampir transparan. Itu adalah pedang terbang yang sangat kecil. Namun, saat itu muncul, ia memancarkan aura kehancuran yang luar biasa. Pergi. Tuan Muda Kesembilan menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang terbang itu melesat keluar. Pada akhirnya, gumpalan cahaya putih bertabrakan dengan gumpalan cahaya kemasan. Dunia berguncang saat para dewa dan iblis bertarung. Saat ini, dunia seakan berubah menjadi neraka. Dewa dan iblis melolong, dan hujan deras turun. Derai ketipak. Di bawah tarikan aura yang kuat, awan gelap muncul di langit pada suatu saat, dan kilat menyambar. Bentrokan ini berlangsung lama. Energi mengerikan itu berbenturan, mengguncang seluruh dunia. Akhirnya, cahaya kemasan tersebar. Lalu, cahaya putih meredup. Of! Tuan Muda Kesembilan memuntahkan setegup darah lagi, tampak agak pucat. Sosoknya bergoyang, pemandangan yang langka. Aku terluka. Kekuatan Wang Chen sepertinya meningkat lagi. Selain itu, jumlahnya meningkat secara signifikan. Ini hampir membuat Tuan Muda Kesembilan menjadi gila. Kekuatan orang ini meningkat begitu cepat. Apakah dia ancaman besar? Niat membunuh Tuan Muda Kesembilan muncul tanpa ragu-ragu. Kali ini, dia tidak ingin memberi kesempatan pada Wang Chen. Wang Chen akhirnya menarik perhatian Tuan Muda Kesembilan. Sayangnya, perhatian tersebut datang dengan niat membunuh yang tak terbatas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuan Muda Kesembilan dengan paksa keluar dari gelombang kejut di tengah angin kencang dan muncul di depan tebing tak terbatas. Bajingan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan tidak mengetahui apa yang terjadi ketika dia melihat tebing yang kosong? Apakah aku terjebak dalam jebakan lain? Wang Chen melarikan diri. Apakah kamu hanya tahu cara melarikan diri? Tuan Muda Kesembilan mengutup dengan aura yang sangat dingin dan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ledakan cahaya biru. Labu pembunuh dewa. Dua serangan berturut-turut sudah cukup untuk memberi Wang Chen banyak waktu. Dengan meningkatnya kekuatannya, dua serangan Wang Chen secara alami menjadi lebih kuat. Peningkatan kekuatan secara alami menyebabkan kenaikan pesat. Kecepatannya sangat cepat. Selama periode waktu ini, Wang Chen, yang sedang naik daun, telah lama menghilang. Berengsek. Tuan Muda Kesembilan yang ganas terdiam. Aku tidak percaya kamu bisa terbang. Akhirnya, Tuan Muda Kesembilan pulih kembali. Kemudian, dia meraung dan menyerbu ke kejauhan. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. 2.569. Hadiah ini seharusnya cukup bagus. Saat Tuan Muda Kesembilan berada dalam hirup pikuk, Wang Chen, yang sudah berada 50 km jauhnya, mengungkapkan senyuman dingin. Harus diakui bahwa meteorik riset cukup bagus. Kemampuan ajaib seperti itu adalah aset yang menyelamatkan jiwa. Wang Chen akan mati berkali-kali jika dia tidak naik ke puncak. Saat itu, dia terlalu lemah. Tidak heran hantian memberitahunya bahwa mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pijakan di dunia ini, mengingat kekuatan mereka. Jika mereka hanya memikirkan cara bertahan hidup setiap hari, bagaimana mereka bisa bertarung. Untungnya, Wang Chen sudah mengambil langkah pertama. Sekarang, dia memiliki kualifikasi untuk menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki pijakan. Dia bukan lagi seseorang yang bisa ditindas orang lain sesuka hati. Namun, perjalanannya masih panjang. Masih ada jarak yang harus ditempuh. Wang Chen percaya bahwa dia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk hari itu. Sekarang setelah dia menetap, yang tersisa hanyalah mewujudkan ambisinya. Tuan muda ke-9, saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi. Pada saat itu, saya percaya bahwa saya tidak perlu lagi berlarian untuk hidup saya. Menyipitkan matanya, Wang Chen menoleh ke belakang untuk melihat. Lalu, senyuman cerah muncul di wajahnya. Hah! Berbeda dengan Wang Chen, tubuh utama Tuan muda ke-9 memuntahkan setegup darah di gua tersembunyi di sisi lain. Jelas sekali, luka parah pada klonnya telah melukai tubuh utamanya juga. Namun, itu bukanlah poin utamanya. Yang membuatnya muntah darah adalah amarah. Hal yang tidak berguna. Tuan muda ke-9 merasa frustrasi ketika memikirkan tentang klonnya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan klon itu. Itu menemaninya dalam kemuliaan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hal itu akan menjadi sia-sia sekarang? Bagaimana mungkin Tuan muda ke-9 tidak merasa frustrasi? Wang Chen sangat bagus. Setelah rasa frustrasinya, Tuan muda ke-9 tertawa dengan sangat marah. Ini adalah tindakan yang sangat memalukan. Itu bagus. Hanya orang seperti itu yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kali ini, kamu adalah lawanku. Segera, Tuan muda ke-9 sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai tertawa. Lawan. Itu benar. Setidaknya, Tuan muda ke-9 sekarang menganggap Wang Chen sebagai lawan. Wang Chen memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia bukan lagi seekor semut. Meski masih menjadi mangsa, ia bisa dianggap punya modal. Aku juga harus jalan-jalan. Tiga hari terakhir, saatnya untuk mengurus beberapa dari mereka. Setelah berpikir sejenak, Tuan muda ke-9 perlahan berdiri. Setelah beberapa saat, sosoknya menghilang dari dalam gua. Pada hari ini, Tuan muda ke-9 bukanlah satu-satunya yang keluar. Banyak ahli yang masih hidup juga mulai keluar. Hanya tinggal tiga hari lagi hingga ujian berakhir. Saat ini, tidak ada yang bisa tenang. Semuanya menjadi gelisah. Fiuh! Di kedalaman hutan yang jauh, pada hari ini, Wei Cheng dan Wang Yan juga menghela nafas panjang. Keduanya keluar dari pengasingan dan saling tersenyum. Kesuksesan! Wei Cheng melihat ke langit, merasa sangat baik. Kesuksesan! Wang Yan mengangguk. Pada hari ini, keduanya juga merangsang tunas-tunas lembut milik mereka. Kekuatan jiwa ilahi mereka telah mencapai batasnya, yang membuat mereka merasa sangat baik. Tentu saja, yang membuat mereka merasa lebih baik adalah mereka terbebas dari bahaya. Setidaknya, bahaya tersingkir dari ujian sudah tidak ada lagi. Namun, pembunuhan itu tidak akan berhenti. Wei Cheng menghela nafas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Wang Yan sedikit mengernyit. Tentu saja, Wang Yan tahu apa yang dibicarakan Wei Cheng. Saat ini, mungkin masih banyak orang yang lulus ujian. Saat itu, hampir 400 orang memasuki tahun ketiga ujian. Sekarang, setidaknya harus ada 10 atau 20 orang yang memenuhi persyaratan. Namun, apakah pada akhirnya akan ada begitu banyak orang yang bertahan? Tentu saja tidak. Batas kejayaan 15 orang tidak akan dilanggar. Akan sangat beruntung jika 10 orang bisa bertahan pada akhirnya. Jelas, orang-orang yang tersisa akan tersingkir. Bahkan jika mereka mengendalikan energi yang cukup dan menstimulasi benih milik mereka. Terus, beberapa orang yang ambisius tidak suka meninggalkan terlalu banyak lawan. Bagi mereka, yang terbaik adalah tidak memiliki lawan sama sekali. Permainan seperti itu sudah dimulai. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang memandang mereka dengan iri. Mereka seperti Serigala Lapar dan Harimau Ganas, mulai menyerang dan mencari mangsa. Mereka tak ingin buah kemenangan terbagi terlalu banyak. Namun, apakah permainan seperti itu benar-benar merupakan sesuatu yang setiap orang berhak untuk berpartisipasi di dalamnya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, Wang Yan tidak mau berpartisipasi. Ya, saya juga tidak cocok untuk tahap ini. Panggung itu milik para pelaku kejahatan itu. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah bersembunyi. Wei Cheng tersenyum pahit. Ya, bersembunyi. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Tapi, apa yang lebih baik daripada hidup? Wei Cheng tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Sembunyikan di sana. Wang Yan berkata langsung. Seorang pria harus fleksibel. Penghinaan kecil apa ini? Pada level mereka, mereka kurang lebih memiliki banyak kebanggaan. bersembunyi. Jika kata ini muncul dalam hidup mereka, sedikit banyak akan merusak harga diri mereka. Terus, hidup adalah yang terbaik. Itulah yang seharusnya dilakukan Erhuo, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Mereka tidak bodoh. Di mana harus bersembunyi? Wei Cheng memandang Wang Yan dengan penuh minat dan bertanya. Dunia bawah tanah itu. Wang Yan bertanya. Itu adalah tempat tersembunyi yang dia dan Wei Cheng temukan secara kebetulan. Jika bukan karena kebetulan itu, mereka tidak akan menemukannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itulah tempat terbaik. Oke. Wei Cheng juga dengan cepat memikirkan tempat itu. Mereka saling memandang dan tersenyum. Keduanya dengan cepat dan hati-hati terbang menuju dunia bawah tanah itu. Kali ini, mereka tampak tenang dan berhati-hati. Di saat-saat terakhir, mereka tidak bisa gegabuh. Mereka yang berjalan seratus langkah, setengahnya. Mereka masih jelas tentang hal ini. Waktu berlalu dengan cepat dan lambat pada saat bersamaan. Tiga hari ini mungkin merupakan tiga hari paling gila. Terlalu banyak hal menggemparkan yang terjadi dalam tiga hari terakhir ini. Di pusaran air ini, Wang Cheng dapat mengalaminya sepenuhnya. Dalam tiga hari ini, dia dikejar beberapa kali. Dia babak belur dan terluka. Jika bukan karena keberuntungannya, Wang Cheng akan kehilangan nyawanya. Dia melihat dengan matanya sendiri seorang ahli yang menentukan terbunuh. Itu adalah ahli matahari murni peringkat sembilan yang telah berkultivasi ulang tiga kali. Wang Cheng melihat dengan matanya sendiri seorang ahli yang melarikan diri demi hidupnya, meninggalkan avatar dan inkarnasinya. Itu pastinya adalah ahli pikpure sun yang telah berkultivasi ulang tiga kali. Pada dua kesempatan inilah Wang Cheng sangat berhati-hati dan beruntung bisa lolos tanpa diketahui oleh pemuda berjubah merah atau dikejar oleh pria parubaya berjubah hitam. Tiga hari ini jelas merupakan tiga hari paling memalukan dalam hidup Wang Cheng. Masing-masing dari mereka luar biasa. Ini adalah waktu terbaik. Ini juga merupakan saat terburuk. Namun, pada akhirnya, Wang Cheng lolos. Dia hampir mengubur dirinya di bawah tanah seperti anjing liar. Ini sungguh memalukan. Ini benar-benar kehilangan muka. Namun, senang rasanya bisa hidup. Wang Cheng bukanlah tipe orang yang peduli pada wajah dan kehidupan. Dia jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Untungnya, dia membuat pilihan yang tepat. Pada hari ini, ketika Fajar menyingsing, Wang Cheng menghela nafas lega. Saat cahaya Fajar muncul, ruang mulai terdistorsi. Tubuh Wang Cheng ditelan oleh kekuatan hisap yang kuat tak terkendali. Saat itu, dunia berputar. Saat itu, ekspresi Wang Cheng berubah. Dia gugup, takut, dan penuh harap. Dalam kegelapan, setelah melakukan perjalanan dalam waktu yang tidak diketahui, mata Wang Cheng akhirnya berbinar. Tubuhnya terjatuh ke dalam olah yang sederhana dan tanpa hiasan. Dia tidak tahu tempat apa ini. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Pada akhirnya, Wang Cheng muncul di sini. Dan Wang Cheng bukan satu-satunya yang ada di sini. Dia melihat pemuda berjubah merah dan pria berjubah hitam yang muncul selangkah kemudian. Semua orang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meski kedua orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa, namun di mata sang dalang, mereka tetaplah seperti semut. Ini mungkin peringatan. Pada akhirnya, dunia ini bukanlah hak mereka untuk memutuskan. He he, nak, lumayan, aku tidak membunuhmu hari itu, jadi kamu berhutang budi padaku. Setelah merasa malu, pria berjubah hitam, yang juga memperhatikan Wang Cheng, mengungkapkan senyuman penuh arti di sudut mulutnya. Aku ingin tahu, jadi itu kamu, kamu juga berhutang budi padaku. Pemuda berjubah merah juga memandang Wang Cheng dan bergumam dengan tidak senang. Wajah muda dan lembut ini tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun, Wang Cheng adalah satu-satunya yang tahu betapa menakutkannya dia. Saya pasti akan mengembalikannya di masa depan. Mendengarkan perkataan keduanya, Wang Cheng hanya bisa tersenyum pahit. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Menghadapi kekuatan absolut, lebih baik berbaring. Hahaha, senang sekali kamu mengetahuinya. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu tidak boleh main-main di tempat ini. Tunggu saja dan lihat berapa banyak orang yang akan kembali. Mendengar perkataan Wang Cheng, pria parubaya berjubah hitam itu tertawa keras. Segera setelah itu, pemuda berjubah merah juga menatap Wang Cheng dalam-dalam, berjalan langsung ke kursi, dan duduk tanpa ragu-ragu. Tempat ini bukanlah tempat bagi mereka untuk bertindak lancang. Saat ini, mereka tidak ingin membunuh Wang Cheng. Pada tahap ini, mereka secara alami lebih tahu daripada siapapun tentang apa yang harus mereka lakukan. Bagaimanapun, masih ada rasa takut. Waktu berlalu. Satu demi satu sosok muncul. Akhirnya, Wang Cheng melihat Wang Yan, dan dia menghela nafas. Melihat Wei Cheng, yang muncul di saat yang sama, dia mengungkapkan senyuman. Ketiganya bersatu kembali. Tanpa banyak bicara, mereka saling memandang dan duduk bersebelahan. Wang Cheng melihat Yan Seng Yue. Namun, dibandingkan sebelumnya, Yan Seng Yue tampak lebih pendiam. Dia telah kembali. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia bayarkan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Melihat Wang Cheng dalam-dalam, dia langsung menuju kursi kosong di samping Wang Cheng dan duduk. Akhirnya, Wang Cheng melihat Tuan Muda Kesembilan yang arogan. Tidak buruk, masih hidup. Aku akan mengingat hidupmu. Tuan Muda Kesembilan tercengang saat melihat Wang Cheng. Lalu, dia tersenyum. Senyuman itu sangat dingin. Aku akan mengingat hidupmu juga. Ekspresi Wang Cheng dingin. Orang ini telah mencoba membunuhnya dua kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Itu hanya situasi di mana dia tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak meninggal. Apakah dia, Wang Cheng, akan takut? Apakah dia takut? Lelucon yang luar biasa. Huh, sangat baik. Tuan Muda Kesembilan menjentikan lengan bajunya dan tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata Wang Cheng. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke kursi kosong lainnya. Setelah sekian lama, tidak ada orang lain yang muncul. Wang Cheng tahu bahwa mereka yang harus datang semuanya ada di sini. Mereka yang tidak boleh datang. Mereka tidak akan pernah datang lagi. Dua belas orang. Itu adalah angka terakhir. Dalam penilaian ini, ada hampir 400 orang, tetapi hanya 12 orang yang kembali hidup. Setelah mereka 12 duduk, aura kuat muncul dengan tenang. Akhirnya, semua orang menunggu dengan sungguh-sungguh. 2.570. Karakter utamanya ada di sini. Setelah mendengar suara bermartabat itu, hampir semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Benar sekali. Selain orang kuat di belakang layar, tidak ada orang lain. Kedua belas orang itu duduk tegak. Tidak ada yang berani bertindak gegabu. Bertindak gegabu di depan makhluk sekuat itu akan menimbulkan masalah. Mereka hanyalah semut di mata makhluk kuat ini. Apakah itu Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan, atau Pemuda Berjubah Merah? Semuanya sama. Beberapa orang bahkan secara tidak sadar menahan nafas saat ini. Mereka menantikan untuk melihat siapa yang berada di belakang wilayah Naga Langit. Pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi. Itu tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, itu jelas bukan Dewa Langit yang sederhana. Itu pastilah Dewa Surgawi yang maha kuasa. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk membuka wilayah Naga Langit dan membuat skema besar seperti itu. Meskipun yang disebut ahli Dewa Surgawi semuanya telah memasuki Paramount Battlefield, siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Selain itu, wilayah Naga Langit adalah ruang independen. Sulit untuk mengatakan apakah ada makhluk kuat yang telah menghubungkan kedua alam tersebut. Tidak peduli apa, semua orang kagum pada makhluk kuat yang akan muncul ini. Saat semua orang menunggu di lingkungan yang sangat sunyi, sesosok tubuh akhirnya muncul di hadapan semua orang. Itu adalah seorang lelaki tua yang agak bungkuk. Namun, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tidak ada penyembunyian sama sekali. Namun, entah kenapa, penampilan biasa dan biasa-biasa saja itu membuat orang merasa seolah-olah akan melupakannya. Seolah-olah orang ini belum pernah muncul. Teknik macam apa ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. 12 orang, tidak buruk. Berjalan ke depan, lelaki tua itu memandangi 12 orang yang telah lulus ujian 3 tahun. Matanya bersinar dan dia menunjukkan ekspresi puas. Ini merupakan keuntungan yang signifikan. Meski tidak mencapai puncak, namun hasilnya bagus. Lagipula, berapa banyak orang yang bisa duduk di sini selama bertahun-tahun? Dan kapan pernah ada lebih dari 10 orang yang hadir? Jumlahnya lebih dari 10 kali terlalu sedikit. Kali ini, ini bisa dianggap sebagai peristiwa besar. Senior. Mendengar perkataan lelaki tua itu, bagaimana mungkin ada orang yang berani ceroboh? Hampir semua orang buru-buru berdiri dan menyapannya dengan hormat. Duduk, saya semakin tua dan saya tidak suka pemandangan seperti ini. Melihat tindakan semua orang, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia duduk di kursi berlengan paling atas. Tentu, jika Anda lulus ujian, Anda akan berhasil. Tentu saja banyak manfaat yang bisa didapat. Sekali Anda berusaha, akan selalu ada imbalannya. Orang tua itu melirik semua orang yang hadir dan sedikit mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dia menyipitkan matanya. Kamu tentu saja mendapatkan banyak pertemuan yang tidak disengaja. Anda semua tentu sudah merasakan manfaat dari mengaktifkan benih itu. Tentu saja, ini bukan satu-satunya keuntungan. Setelah berkorban begitu banyak, keuntungan yang sedikit ini justru membuat kita terkesan pelit. Setiap orang memiliki satu kemampuan. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Kata lelaki tua itu dengan tegas. Asteris desis, asteris. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. Saat dia membuka mulutnya, dia memberi semua orang kemampuan ilahi yang hebat. Betapa menantangnya hal ini. Kita harus tahu, kemampuan ilahi yang hebat bukanlah kemampuan ilahi yang biasa. Bahkan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, tidak banyak yang memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Kemampuan ilahi hebat apapun adalah eksistensi yang mengguncang langit dan bumi. Sekarang, saat lelaki tua itu membuka mulutnya, dia membuang manfaat dari dua belas kemampuan ilahi yang hebat. Bagaimana ini tidak membuat semua orang terkejut? Sungguh sebuah tindakan yang luar biasa. Hanya saja setelah keterkejutan dan kegembiraan tersebut, semakin banyak orang yang bersemangat untuk mencobanya. Panen ini dinilai tidak sedikit. Tapi itu belum berakhir. Mereka tahu seharusnya ada lebih banyak lagi. Tentu saja, ada kemampuan ilahi yang hebat. Kami juga tidak akan hanya mengeluarkan satu kemampuan ilahi yang hebat. Inti kristal lima elemen, pilih satu bagian sesuka hati. Orang tua itu menyipitkan matanya dan terus berkata. Suara mendesing. Satu kalimat yang keluar kembali membuat orang kaget. Inti kristal lima elemen. Ini sekali lagi membuat semua orang bersemangat. Dibandingkan dengan kemampuan ilahi yang hebat, inti kristal lima elemen mungkin sedikit lebih rendah. Tapi itu benar-benar keberadaan yang menantang surga. Bahkan di tempat seperti medan perang, setiap bagian dari inti kristal lima elemen juga sulit didapat. Tapi sekarang, semua orang bisa memilih satu potong sesuka hati. Manfaat apa ini? Wilayah Naga Langit memang merupakan sebuah tindakan yang luar biasa. Hanya dua manfaat ini yang mungkin membuat perjalanan ini bermanfaat bagi semua orang, dan mereka akan puas, bukan? Dan sekarang, yang dinantikan lebih banyak orang adalah, apakah ada manfaat yang lebih besar? Karena beberapa orang pernah mendengar rumor sebelumnya tentang sebuah tanda. Dan token itu adalah hal yang paling penting. Itu bahkan lebih baik daripada kemampuan ilahi yang hebat. Huhu, lupa, kalian seharusnya sudah mendengarnya juga. Lupakan saja, token sangat diperlukan. Token heaven mending, semua orang mendapat satu. Merasakan tatapan tajam semua orang, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Gemuruh. Akhirnya, metode yang paling mengejutkan muncul. Akhirnya semua orang bersemangat. Tentu saja mengenai hal ini, Wang Chen dan beberapa orang yang tidak mengerti tidak mengetahui apa maksudnya. Token perbaikan surga, apa itu tadi? Beberapa orang tidak tahu. Aku akan mengatakannya. Token perbaikan surga ini adalah sebuah tanda. Ini menyatakan bahwa Anda lulus ujian domain naga langit. Satu token mewakili satu kehidupan. Setelah pemurnian, jika Anda mati, bahkan jika jiwa ilahi Anda hancur dan esensi darah Anda musnah, Anda juga dapat dilahirkan kembali. Tentunya heaven mending token ini juga dapat membantu Anda mewujudkan sebuah keinginan. Apapun keinginannya, asal tidak melanggar aturan. Oh benar, heaven mending token tampaknya merupakan harta karun yang bagus. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Desis. Ketika Wang Chen mendengar pengenalan heaven mending token, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Itu sungguh menantang surga. Token perbaikan surga. Itukah kegunaan heaven mending token? Benar-benar menantang surga. Kesempatan untuk terlahir kembali. Kesempatan untuk terlahir kembali dengan segala cara. Itu menantang surga. Kita harus tahu bahwa ini setara dengan setiap orang di sini yang memiliki kehidupan ekstra. Itu adalah kehidupan yang sejati. Apakah ada yang lebih berharga dari ini? Hidup adalah hal yang paling berharga. Jika seseorang kehilangan nyawanya, apalagi yang bisa mereka bicarakan. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh heaven mending token. Dan heaven mending token dapat membantu mereka memenuhi keinginannya. Adakah keinginan yang tidak melanggar aturan? Bagaimana jika mereka diminta untuk melindungi hidup mereka? Itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Kedua manfaat ini sudah menantang surga. Adapun harta karun. Kalau dipikir-pikir, harta ajaib semacam ini tidak akan kalah. Memikirkan hal ini, mata semua orang berbinar. Bahkan Wang Chen tidak bisa tetap tenang saat ini. Ya, inilah tiga manfaatnya. Apakah ada yang keberatan? Setelah membicarakan manfaatnya, melihat reaksi semua orang, lelaki tua itu menganggup puas dan bertanya. Semua orang diam. Dengan manfaat sebesar itu di hadapan mereka, keberatan apa yang bisa mereka ajukan? Jika mereka masih keberatan, maka mereka tidak akan tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena tidak ada keberatan, biarlah. Kalian semua diberhentikan. Temukan kemampuan ilahi Anda sendiri. Ruang Anda sendiri akan memungkinkan Anda untuk memahaminya. Adapun inti kristal lima elemen. Pilih salah satu, dan itu akan muncul di depan Anda. Heaven mending token juga akan diperoleh setelah Anda memahami kemampuan ilahi. Tentunya setelah Anda mendapatkan semua keuntungannya, Anda harus meninggalkan tempat ini. Sejak saat itu, wilayah naga langit tidak akan dibuka. Melihat semua orang terdiam, lelaki tua itu menganggup pelan. Namun, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, mata lelaki tua itu tiba-tiba menajam. Tapi, jangan lupa, dapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Atau yang lain, hehehe, kamu akan kembali bagaimanapun caranya. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum dingin. Saat suaranya memudar, sosoknya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Saat lelaki tua itu menghilang, tanpa menunggu Wang Chen dan yang lainnya bereaksi, mereka merasakan sosok mereka berkedip, muncul di ruang asing. Aura prinsipnya sangat padat. Di depan Wang Chen, ada lima inti kristal lima elemen. Ada juga heaven mending token yang melayang di udara. Jelas sekali, ini adalah janji orang tua itu. Tentu saja, untuk mendapatkan inti kristal dan token pengolah surga, mereka perlu memahami kemampuan ilahi terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang mampu mendobrak penghalang yang tampaknya koko itu. Berjalan di sini, bagaimana Wang Chen bisa ragu? Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Waktu adalah uang. Dapatkan apa yang Anda inginkan sesegera mungkin. Tinggalkan tempat bermasalah ini secepat mungkin. Itulah pemikiran Wang Chen, dan juga pemikiran kebanyakan orang. Seluruh ruangan itu sangat sunyi. Di ruang luas ini, sepertinya hanya Wang Chen yang diam-diam duduk bersila. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lambat laun, Wang Chen tampak menyatu dengan dunia ini. Tidak ada malam, tidak ada seratus hari. Ini adalah dunia yang sangat gelap. Di dunia seperti ini, waktu terasa berjalan sangat cepat. Suatu hari, dua hari. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu. Akhirnya, pada hari ke-20 Wang Chen duduk di sini, Wang Chen menangkap aura. Dia merasakan aura kemampuan ilahi. Akhirnya, pada hari ke-30 Wang Chen duduk di sini, aura di tubuh Wang Chen melonjak, dan aura di sekelilingnya meroket. Pada hari ke-33, dengan raungan panjang, Wang Chen membuka matanya. Setelah 33 hari, pada hari ini, Wang Chen akhirnya memahami aura itu. Warisan kemampuan ilahi yang hebat telah berakhir. Segalanya terasa ringan dan mudah. Tampaknya sulit, namun juga tampak sangat sederhana. Rasanya seperti mimpi. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, Wang Chen telah memahami kemampuan ilahi yang kuat. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Setelah meningkatnya awan azure, pedang pemadam matahari, dan tujuh langkah menginjak surga, Wang Chen telah memperoleh kemampuan ilahi keempat. Pada saat ini, kemampuan ilahi yang dikumpulkan Wang Chen tidak kalah dengan seorang ahli yang baru saja memasuki alam dewa surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa di antara dua indera ilahi agung, masih ada langkah langit terbit dan tujuh langkah yang menginjak-injak surga, yang dekat dengan indera ilahi agung, indera ilahi yang dikuasai Wang Chen bahkan lebih surgawi menantang dibandingkan para ahli alam ilahi biasa. Terima kasih telah menonton!